Dengan apa yang awalnya dipikirkan gadis itu, Su Ming seharusnya meledakkan semua pohon aneh di hutan sepanjang jalan dan menggunakan cara tercepat untuk keluar dari hutan. Inilah mengapa tindakannya saat ini menyebabkan kebingungan di hatinya. Setiap langkah yang diambil Su Ming dilakukan dengan sangat hati-hati. Seringkali, dia berjalan di tempat yang pepohonannya tidak lebat. Dengan melakukan itu, kecepatan mereka menjadi jauh lebih lambat. Gadis itu tidak berani berbicara, tetapi dia mulai meragukan kekuatan Su Ming di dalam hatinya. Meski demikian, Su Ming yang berambut merah telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di dalam dirinya. Itulah mengapa meskipun dia skeptis, dia masih percaya bahwa pilihan patriarknya benar. Setelah mereka berjalan seharian penuh di hutan, beberapa busur panjang melesat di langit, dan mereka datang dengan momentum yang mencengangkan. Kemanapun mereka pergi, lapisan awan akan terlihat seperti terkoyak. Ada lima orang di busur panjang itu. Empat dari lima orang itu adalah remaja, dan satu orang lainnya berada tepat di depan, memimpin mereka. Dia adalah pria parubaya yang sangat tampan. Ekspresinya sedingin es, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Ketika mereka melewati hutan aneh, orang itu melihat ke bawah, seolah-olah dia melihat Su Ming dan dua pemuda itu. Begitu dia menyapu pandangannya pada mereka, dia memilih untuk mengabaikan mereka, bergegas melewati daerah itu dengan empat remaja di belakangnya. Ketika gadis itu melihat semua ini, dia menjadi gelisah. Dia menatap Su Ming sekilas, dan setelah beberapa saat ragu-ragu, masih memilih untuk tetap diam. Anak laki-laki itu, bagaimanapun, merasa sangat berbeda dari gadis itu. Baginya, ini luar biasa. Mereka dapat menghindari masalah sebanyak mungkin dengan cara ini, dan ketika dia melihat lima orang terbang di langit, dia berpikir bahwa mereka terlalu mencolok. Dalam bahaya yang memenuhi dunia sembilan yin, terbang dengan cara yang mencolok bukanlah hal yang baik. Ketika mereka bertiga menghabiskan malam pertama mereka di hutan, sembilan bulan muncul di langit untuk mereka. Murid Su Ming menyusut saat dia melihat sembilan bulan bersinar di atasnya. Sembilan bulan bersinar dengan cahaya lembut yang tersebar di tanah, menyebabkan bumi bersinar dalam cahaya yang berkilauan, yang juga membuat langit terlihat lebih lembut. Lapisan awan tampaknya telah tersebar sendiri di malam hari. Beristirahat, Su Ming berhenti di tempat di mana tidak banyak pohon aneh di daerah itu. Dia berbicara dengan suara tenang, dan begitu dia mengucapkan bagiannya, dia duduk bersila di tanah, lalu mengalihkan pandangannya dari bulan di langit dan menutup matanya untuk bermeditasi. Gadis itu merasa bahwa dia dipaksa untuk berhenti dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa bahwa mereka harus terus bergerak dan menuju ke kota saman secepat mungkin. Faktanya, menurut keyakinannya bahwa mereka harus terbang, bukan berjalan di hutan. Jika mereka terus berjalan seperti ini, maka sama sekali tidak diketahui berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk melintasi 300 lis itu. Lan-lan, apakah kamu ingin minum? Sama seperti gadis itu merasa seolah-olah dia dipaksa melawan keinginannya sendiri, anak laki-laki itu pindah ke sisinya dan mengeluarkan kulit air untuknya. Gadis itu mengambil kulit airnya, dan setelah dia menyesapnya, dia bertanya dengan lembut, Ahu, jika kita terus berjalan seperti ini, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota saman? Saya pikir, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita. Selama kita bisa memastikan keamanan kita sendiri, itu akan baik-baik saja. Anak laki-laki bernama Ahu itu menggaruk kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Aman, itulah satu-satunya hal yang Anda pikirkan sepanjang waktu. Anda selalu seperti ini di suku. Ini disebut pengecut, mengerti. Selain itu, menurut saya tidak aman bagi kita untuk berjalan di tanah, hanya aman jika kita melakukan perjalanan di langit. Kita akan bisa meninggalkan hutan aneh ini lebih cepat dari, gadis itu memelototinya, tidak senang. Jelas, dia melampiaskan semua frustrasinya sepanjang hari pada bocah itu. Anak laki-laki itu menggumamkan beberapa kata pelan dan tidak berani berbicara lebih banyak. Jelas bahwa dia takut pada gadis itu. Setelah beberapa waktu, dia mengeluarkan beberapa makanan dari dadanya dan meletakkannya di depan gadis itu. Makan, itulah satu-satunya hal yang Anda tahu bagaimana melakukannya. Gadis itu mengomelinya sedikit lagi, dan ketika dia melihat ekspresinya, dia memutar matanya, lalu mengabaikannya. Su Ming mungkin tampak tenang saat dia duduk di sana, tetapi sebenarnya, dia tetap waspada. Dia telah menyebarkan sebagian dari indera keilahiannya di daerah itu pada siang hari dan menemukan bahwa hutan aneh itu sepenuhnya menutupi area seluas seratus lis. Faktanya, dia memiliki perasaan samar bahwa ketika dia berjalan melewati tempat ini, ada banyak mata yang mengawasi mereka. Namun, dibandingkan dengan jumlah tatapan tak terlihat padanya, Su Ming memperhatikan bahwa ada lebih banyak tatapan seperti itu di dalam awan gelap di langit. Faktanya, ketika Su Ming menyapu indera keilahiannya melalui area itu, dia merasakan sedikit kejutan dalam dirinya, itulah sebabnya dia tidak memilih untuk terbang, terutama ketika dia melihat lima orang terbang lewat di udara pada siang hari. Dia segera merasakan semua tatapan tak terlihat yang mengunci lima orang dengan keserakahan, dan itu membuat Su Ming benar-benar menyerah pada gagasan terbang di langit. Bahkan jika jalan yang dia ambil di hutan pegunungan tidak mengungkapkan apapun, jejak khusus ini hanya dipilih setelah dia menyebarkan akal ilahi dan menemukan bahwa itu adalah jalan dengan paling sedikit pandangan yang terfokus padanya. Hanya dengan melakukan itu, dia merasa sedikit lebih aman. Namun, anak laki-laki dan perempuan itu jelas tidak mengetahui tentang ini. Su Ming telah melihat ketidakpuasan gadis itu karena dipaksa berjalan di tanah dan pikirannya, tetapi tidak menemukan kebutuhan untuk menjelaskan apapun. Saat dia tetap duduk, Su Ming membuka matanya, dan melihat sembilan bulan di langit sekali lagi. Kilatan muncul di matanya. Sembilan bulan? Aku ingin tahu apa yang akan terjadi, jika aku melemparkan seni api berserkers di sini dan mengeksekusi pembakaran darah. Su Ming tidak bertindak sembarangan. Pikiran itu hanya terlintas di kepalanya sebelum menghilang tanpa jejak. Malam berlalu tanpa satu kata pun saling bertukar di antara mereka. Ketika pagi tiba, Su Ming berdiri dan terus bergerak maju bersama laki-laki dan perempuan itu. Jalan yang mereka ambil hari itu bahkan lebih tidak bisa dipahami oleh gadis itu, karena ada beberapa kali di mana mereka terlihat seperti hanya berputar-putar. Satu-satunya hal yang serupa adalah bahwa ada lebih sedikit pohon di area yang mereka lalui. Bahkan, ada tempat-tempat tertentu di mana sama sekali tidak ada pohon aneh di sekitarnya. Jika dia tidak memiliki apa-apa untuk dibandingkan, mungkin gadis itu akan menanggungnya, tetapi ketika senja hampir tiba di hari kedua, mereka mendengar ledakan keras dari kejauhan. Ketika mereka mendengar ledakan itu datang ke arah mereka, Su Ming berhenti dan berbalik untuk melihat. Tatapannya menembus hutan, dan dia melihat seorang pria setengah terbuka berjalan seribu kaki darinya dengan tawa buas. Ada kapak perang raksasa di tangan kanannya, dan kemanapun dia pergi, pepohonan akan hancur, meninggalkan sejumlah besar cairan hijau. Ada dua anak laki-laki mengikuti di belakang pria itu, dan wajah mereka berseri-seri. Mereka mengikuti dari belakang, menginjak cairan hijau itu dan melewati daerah itu dengan cepat. Ada seorang gadis duduk di pundak pria itu. Gadis itu juga tampak berusia sekitar 15-16 tahun. Dia mengayunkan kakinya, terlihat sangat puas. Ketika Su Ming dan kedua pemuda itu melihat ke arah mereka, kedua belah pihak masih bisa melihat satu sama lain meskipun pepohonan menghalangi mereka dan ada seribu kaki di antara mereka. Gadis yang duduk di pundak pria itu terkekeh dan bertanya kepada mereka, Hei, kamu di sana, dari suku mana kamu berasal? Kami berasal dari Trankuil Viltribe. Dari mana asalmu? Lanlan menatap gadis yang duduk di bahu pria itu dengan rasa iri yang tidak bermaksud jahat. Kehadiran yang menyebar dari pria itu membuatnya jelas bahwa dia adalah dukun pertempuran medial. Ketika dia melihat pohon-pohon aneh hancur di bawah kapak pria itu dan sekelompok orang bergerak maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari mereka, ketidaksenangannya terhadap Su Ming semakin kuat. Kami dari suku Banteng Putih. Saya Lanlan, gadis itu segera berkata. Su Ming mengerutkan kening, dan anak laki-laki itu maju untuk menarik lengan baju Lanlan. Patriark mengatakan kepada kami untuk tidak terlalu banyak berhubungan dengan suku lain sebelum kami menyelesaikan perjalanan kami dan menjadi penangkap jiwa. Ahu berbisik padanya. Suku Banteng Putih. Saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti suku kecil. Jalan yang Anda ambil agak jauh. Mungkinkah Anda takut pada pohon-pohon ini? Bagaimana dengan ini? Aku akan mengizinkanmu berjalan di belakang kami. Gadis yang duduk di pundak pria itu tersenyum, dan nadanya mengandung kualitas yang sedikit arogan. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Lanlan, gadis itu dengan cepat pergi bersama pria itu dan dua anak laki-laki di belakangnya saat pria itu terus membuka jalan. Salah satu dari dua anak laki-laki itu berbalik untuk melirik Su Ming dan dua pemuda ketika mereka berada jauh di kejauhan, dan ada sedikit penghinaan di wajahnya. Ayo pergi. Su Ming tetap tenang seperti biasanya. Dia mengalihkan pandangannya, lalu berbalik untuk terus berjalan menyusuri jalan yang dirasakan oleh akal ilahinya. Saat itu juga, dia bisa merasakan dengan kuat tatapan tak terlihat di hutan yang langsung terfokus pada pria itu. Keberadaannya seperti bola api di kegelapan, menarik segala macam kegelapan ke arahnya. Tapi, tapi kenapa kita masih harus berjalan melewati tempat ini? Mereka sudah membuka jalan di sana. Mengapa kita tidak bisa mengambil jalan itu? Lanlan tidak bisa lagi menahan rasa frustrasinya setelah bertahan selama dua hari. Dan semua orang terbang di langit, dan mereka bepergian dengan sangat cepat. Bahkan jika kita tidak terbang di langit, kita dapat menerobos menembus hutan. Kita bisa keluar dari hutan bodoh ini lebih cepat dengan cara itu dan tiba di kota saman lebih awal juga. Jika kita lebih awal, kita juga bisa menarik perhatian orang lain. Ini akan bagus untuk suku banteng putih. Gadis itu mengoceh, dan ketika dia berbicara, Suming bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang, dan tidak ada sedikitpun perubahan dalam ekspresinya saat dia terus berjalan ke depan. Ada raut sobek di wajah bocah itu saat dia melihat Suming berjalan di kejauhan, lalu ke Lanlan. Lanlan, sang patriark memilih dia untuk melindungi kita. Saya pikir, senior pasti punya alasan sendiri untuk pilihannya. Diam, gadis itu awalnya kesal karena Suming mengabaikannya, dan mengarahkan semua amarahnya pada bocah itu. Dia menggumamkan beberapa suara pelan lagi dan membiarkan gadis itu melampiaskan rasa frustrasinya saat dia terus mencoba menghiburnya. Akhirnya, di tengah semua ketidakpuasannya, dia mengejar Suming dengan bocah itu. Empat hari berlalu dalam sekejap mata. Selama empat hari itu, gadis itu melihat beberapa orang terbang di langit sekali lagi, dan dia sudah menjadi skeptis terhadap kekuatan Suming. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa beberapa pohon besar di jalan yang mereka lalui sehari sebelumnya memiliki wajah yang menonjol dari kulit pohon mereka, dan semuanya tampak seolah-olah menderita. Namun, sulit baginya untuk melihat wajah-wajah itu pada pandangan pertama karena warnanya semua sama dengan kulit pohon. Dia hanya akan berpikir bahwa itu adalah garis pada kulit pohon itu sendiri. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa wajah-wajah itu milik seorang pria, seorang gadis, dan dua anak laki-laki. Saya tidak mengerti mengapa Patriark memilih dia. Dia sama pengecutnya dengan Ahu. Kami sudah berjalan selama sepuluh hari di hutan. Lima hari berlalu, dan Suming membawa anak perempuan dan laki-laki itu keluar dari hutan. Sepanjang jalan, mereka tidak mengalami bahaya apapun. Pada beberapa hari terakhir, Suming meningkatkan kecepatannya dengan selisih yang cukup besar, yang menyebabkan kebencian gadis itu menghilang sedikit, tapi itu masih sangat kuat. Tidak ada bahaya di sini, dan kami menyianyikan sepuluh hari. Orang-orang yang menyalip kami pasti sudah sampai di kota Saman, tapi kami hanya berhasil menempuh jarak yang begitu kecil. Gadis itu sangat marah, dan sikap Suming yang tidak terpengaruh terhadap segalanya membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa melampiaskan rasa frustrasinya, membuatnya merasa sangat buruk karena harus menahan amarahnya. Karena itu, bocah lelaki itu berubah menjadi karung tinju dan harus dimarahi olehnya sepanjang waktu selama beberapa hari itu, tetapi tidak pernah ada sedikitpun ketidaksenangan di wajah bocah itu. Setiap saat, dia akan mencoba menghibur dan menghiburnya. Bahkan setelah mereka keluar dari hutan dan ada dataran tak berujung di hadapan gadis itu, dia masih tidak tahu bahwa ada sejumlah besar pohon di hutan di belakangnya yang berisi banyak mayat. Mayat-mayat itu semua tertusuk oleh cabang-cabang pohon yang tak ada habisnya, dan ada cairan yang mengalir keluar dari tubuh mereka, menyehatkan pepohonan. Mayat-mayat itu mengering satu persatu, dan seiring berjalannya waktu, mereka akan menjadi bagian dari pepohonan. Su Ming menoleh dan melirik ke arah hutan aneh dengan ekspresi tenang. Sebagian besar waktu, dia memperhatikan mayat yang terserap ke dalam hutan menggunakan metode yang tidak diketahui. Seperti yang diharapkan dari dunia sembilan yin, itu sudah sangat berbahaya meskipun itu hanya wilayah dukun, tapi dukun telah menempati tempat ini selama bertahun-tahun, dan mereka harus tahu tentang bahaya di dalam wilayah mereka seperti di belakang mereka, tangan. Jika itu masalahnya, mengapa orang-orang yang datang ke sini bertindak begitu sembrono? Ini adalah sesuatu yang tidak dipahami Su Ming. Dapat dijelaskan mengapa suku banteng putih tidak memahami bahaya di tempat itu. Bagaimanapun, suku banteng putih praktis terputus dari dunia dan mereka berada di daerah terpencil. Sulit bagi mereka untuk mengetahui detail dari tempat ini, tetapi tidak mungkin suku-suku lain sama dengan suku banteng putih. Saat Su Ming asyik dengan pikirannya, ekspresinya tiba-tiba berubah, meski hanya sedikit, dan tatapannya jatuh ke hutan. Suara gemerisik datang dari dalam tempat itu, dan segera diikuti oleh seorang pria paruh baya yang berjalan keluar, kelelahan. Di belakangnya ada seorang anak laki-laki. Wajahnya pucat, dan lengan kanannya layu. Su Ming pernah melihat pria paruh baya itu sebelumnya. Dia adalah orang yang menyendiri yang telah menyerang melalui langit dengan empat remaja di belakang sepuluh hari yang lalu. Su Ming tidak hanya mengenali pria paruh baya itu, bahkan Ahu dan Lanlan pun berhasil mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Murid Ahu menyusut, dan untuk Lanlan, dia terkejut sejenak. Pria paruh baya itu juga melihat Su Ming dan dua pemuda lainnya di belakangnya. Ada keterkejutan di wajahnya. Jelas, dia juga mengenali Su Ming. Dia bisa mengingat sedikit bahwa dia telah melihat ketiga orang ini di hutan aneh sepuluh hari yang lalu. Pada saat itu, dia tenang, dan dia tidak terlalu memikirkan orang-orang yang tidak berhubungan dengannya. Dia hanya memperhatikan ketiga orang ini karena mereka berjalan di hutan dan tidak menerobos masuk. Tindakan aneh itu membuatnya menatap mereka sekilas, tapi hanya itu. Namun, ketika dia melihat Su Ming, pria paruh baya itu terkejut di dalam hatinya, dan sedikit keheranan bisa terlihat di matanya. Dia menemukan bahwa tidak ada sedikitpun cedera atau kesedihan pada Su Ming, tapi itu belum semuanya. Orang asing itu jelas sama seperti dia dan ditugaskan untuk melindungi anak-anak ini, tapi tidak ada tanda-tanda cedera atau kesedihan yang dapat ditemukan pada anak laki-laki dan perempuan itu juga. Hal ini menyebabkan pria paruh baya tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tahu betul tentang keanehan dan teror hutan saat itu, dan dapat dikatakan bahwa dia telah lolos dari maut. Faktanya, dia bahkan harus menggunakan kapal ajaib dan kemampuan ilahi yang dapat melindungi hidupnya sebelum dia berhasil mengeluarkan satu orang, meskipun dengan banyak kesulitan. Namun meski begitu, anak laki-laki yang berhasil dia keluarkan sudah membuat lengan kanannya tidak berguna. Itu karena dia tahu tentang perubahan dan teror hutan sehingga dia terkejut dengan penampilan ketiganya saat ini. Dia segera teringat Su Ming berjalan santai melewati hutan 10 hari yang lalu. Jika dia tidak bertemu dengan Su Ming tepat pada saat itu, dia tidak akan terlalu memikirkannya, tetapi begitu dia melakukannya, dia segera mengingat penemuannya ketika dia melarikan diri dari bahaya beberapa hari yang lalu. Dia telah menemukan bahwa semakin cepat dia bergerak di dalam hutan, semakin berbahaya itu, tetapi jika dia bergerak dengan kecepatan yang santai, tingkat ancaman akan berkurang setengahnya. Selain kemampuan ilahi, sebagian besar alasan mengapa dia berhasil melarikan diri dari hutan dengan anak didiknya adalah ini. Ketika dia ingat bagaimana pria itu telah berjalan seperti ini sejak 10 hari yang lalu, pria parubaya itu terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia juga menjadi waspada terhadap Su Ming. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia hanya beruntung. Hal semacam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keberuntungan apapun. Saya Nan Gong Hen. Aku khawatir aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu dengan keadaan maafku saat ini dibandingkan denganku 10 hari yang lalu. Nan Gong Hen tersenyum kecut dan meletakkan tinjunya di tangannya ke arah Su Ming sebelum dia membungkuk. Sikapnya terhadap Su Ming sangat sopan. Tidak ada rasa malu sama sekali. Saya Mosu. Su Ming membalas salam dengan kepalan tangan terbungkus dan menjawab tanpa mengedipkan kelopak mata. Sesama anggota suku Nan Gong, saya ingat melihat Anda terbang di langit beberapa hari yang lalu. Mengapa Anda keluar dari hutan sekarang? Kakak Su, kenapa kamu menanyakan apa yang sudah kamu ketahui? Hutan tiba-tiba berubah dan membuatku lengah. Aku terkejut saat melihatmu berjalan di hutan beberapa hari yang lalu. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kamu sudah meramalkan ini datang. Nan Gong Hen menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Saya hanya berpikir bahwa hutan ini agak aneh. Saya hanya keluar karena keberuntungan. Jika saya bertukar tempat dengan Anda, mungkin akan sulit bagi saya untuk keluar hidup-hidup, kata Su Ming dengan tenang. Kakak Mo, kamu tidak perlu menjadi rendah hati. Nan Gong Hen menggelengkan kepalanya, tapi dia sudah memiliki pendapat yang cukup baik tentang Su Ming. Dia melirik lan-lan dan ahu di sampingnya sebelum bertanya, Saudara Mo, suku mana yang kamu lindungi? Hanya suku kecil yang terpencil. Anda tidak akan pernah mendengar tentang kami sebelumnya, Saudara Nan Gong. Su Ming tersenyum tipis dan menghindari topik itu. Kami berasal dari suku Banteng Putih. Tetapi ketika gadis itu melihat pria paru baya ini, kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat berbicara. Su Ming mengerutkan kening, dan Nan Gong Hen juga sedikit terkejut, tapi dia segera tersenyum dan mengabaikan gadis itu. Dia hanya bertanya karena kesopanan belaka dan tidak berharap Mo, su akan menjawab. Gadis yang ikut campur sudah memungkinkannya untuk mengatakan bahwa ada beberapa masalah antara suku Mo, su dan Banteng Putih. Nan Gong Hen ragu-ragu sejenak sebelum dia melirik Su Ming, lalu membungkus tinjunya di telapak tangannya dan berbicara dengan sopan. Kakak Mo, tujuan kita berdua harus kota saman. Masih cukup jauh sebelum kita bisa mencapainya. Mengapa kita tidak bekerja sama? Dengan cara ini kita akan bisa menjaga satu sama lain. Su Ming tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia melemparkan tatapan dingin gadis itu dulu, dan ada tatapan peringatan di matanya, bersama dengan kilatan yang membekukan. Gadis itu juga tahu bahwa dia telah bertindak agak ceroboh barusan. Ketika dia melihat Su Ming memberinya tatapan menyendiri, dia segera menundukkan kepalanya. Adapun bocah itu, dia menatap Su Ming dengan sungguh-sungguh. Lakukan ini sekali lagi, dan Anda tidak akan lagi menerima perlindungan saya. Saya membuat janji dengan patriark Anda bahwa saya hanya perlu satu orang menyelesaikan perjalanan. Suara Su Ming bergema di kepala gadis itu, dan metode mengirimkan suaranya langsung ke kepalanya tanpa didengar oleh siapapun membuat hati gadis itu bergetar. Begitu dia selesai berurusan dengan gadis itu, ketidakpastian muncul di wajah Su Ming. Setelah beberapa waktu, Nan Gong Hen terus menunggu, dia menganggukkan kepalanya. Kesenangan segera muncul di wajah Nan Gong Hen dan dia tertawa terbahak-bahak. Kakak Mo, sejujurnya, dengan kamu di sisiku, aku merasa sedikit lebih percaya diri, atau aku tidak tahu apakah akan ada perubahan mendadak lagi di hutan. Hutan ini benar-benar aneh. Kayu slip yang disediakan oleh Kuil Dewa Dukun tidak pernah menyebutkan apapun tentang teror di hutan ini, dan saya ingat bahwa saya tidak pernah mengalami bahaya apapun saat pertama kali datang ke sini dengan teman dan berjalan melalui hutan ini. Saudara Nan Gong, bisakah kamu membiarkan saya melihat kayu yang terpeleset? Saya juga tidak mengerti perubahan di tempat ini. Su Ming bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Dia hanya setuju untuk bepergian dengan keduanya karena dia tidak akrab dengan tempat ini, dan dia juga waspada dengan apa yang disebut perubahan mendadak di hutan ini. Nan Gong Hen melirik anak laki-laki dan perempuan di samping Su Ming. Kemudian, seolah-olah dia mengerti sesuatu, dia tersenyum dan mengeluarkan selembar kayu dari dadanya, menyerahkannya kepada Su Ming. Begitu Su Ming mengambilnya, dia memindainya dengan akal ilahi. Ada peta lengkap di slip, dan peta itu mencakup area seluas 1 juta lis. Tepat di tengah peta adalah sebuah kota. Wilayah Dukun dipetakan dengan jelas. Inilah yang dibutuhkan Su Ming. Begitu dia mengukir peta itu di kepalanya, dia menyerahkan slip kayu itu kembali ke Nan Gong Hen, tapi tepat pada saat itu. Kakakmu, ini hadiah untukmu. Saya memiliki peta lain dengan saya, Nan Gong Hen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih. Su Ming tersenyum dan memberi hormat pada Nan Gong Hen dengan tangan terbungkus sebagai bentuk terima kasih. Keduanya terbang pada saat yang sama dan menyerbu ke arah langit di kejauhan. Su Ming tidak menemukan satu pun dari tatapan yang berfokus padanya di area ini, jadi dia memutuskan akan baik bagi mereka untuk tidak berjalan. Adapun ketiga pemuda, mereka semua dibawa ke udara oleh kemampuan ilahi Su Ming dan Nan Gong Hen dan terbang di belakang mereka. Saat lima orang itu maju ke depan, Su Ming menyebarkan perasaan ilahi di daerah itu dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Nan Gong Hen mengusap tangan kanannya di tengah alisnya, dan segera, sepasang mata ungu muncul di tempat itu. Mata itu berkedip tujuh kali berturut-turut, kemudian banyak roh mengalir keluar dari tubuh Nan Gong Hen, berubah menjadi pusaran saat mereka berenang di sekitar area tersebut, dan pusaran itu menutupi area selebar beberapa puluh ribu kaki. Jelas, Nan Gong Hen adalah jiwa medium. Tiga pemuda di belakang Su Ming dan Nan Gong Hen semuanya diam. Anak laki-laki yang kehilangan lengan kanannya terlihat sangat teguh, tapi dia terkadang mengerutkan dahi dan rasa sakit akan muncul di antara alisnya. Ahu sedang melihat punggung Su Ming sambil tenggelam dalam pikirannya. Adapun Lan Lan, sementara dia tidak yakin mengapa Nan Gong Hen yang kuat di benaknya akan begitu sopan kepada Su Ming, dia masih percaya bahwa keberuntungan adalah alasan utama mengapa Su Ming mampu membawa mereka keluar dari hutan. Karena Su Ming dan Nan Gong Hen harus membawa tiga pemuda bersama mereka, kelompok itu tidak dapat melakukan perjalanan terlalu cepat di angkasa. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari, dan pada hari ini, saat mereka masih terbang di langit, sebuah kapal raksasa menerobos awan di langit dan menyerbu dari arah lain. Ada delapan orang di kapal itu. Beberapa dari mereka duduk bersila, beberapa dari mereka melihat kekejauhan dari pagar, dan beberapa dari mereka sedang berbicara satu sama lain. Di salah satu sudut kapal ada seorang gadis. Dia terlihat sangat rata-rata dan tidak ada sedikitpun keanehan yang terlihat pada dirinya. Satu-satunya hal yang menonjol tentang dia adalah ketenangan yang berbeda di matanya. Dia berpakaian putih dan mengerutkan kening pada saat itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia menyapu pandangannya dengan santai ke seluruh area, dan ketika dia melihat Su Ming, matanya membelalak, tetapi matanya segera dipenuhi ketidakpastian, dan ekspresi sobek muncul di wajahnya. Dia mungkin berada di tanah para dukun, tapi tidak ada kesempatan baginya untuk datang ke sini, Su Ming, di mana kamu? Wanita itu berpikir dalam hati, mendesah. Kapal itu melakukan perjalanan dengan sangat cepat, menembus awan. Itu menimbulkan sejumlah besar riak yang mencapai timur Su Ming dan Nan Gong Hen, dan seolah-olah langit adalah lautan untuk itu, kapal melaju melewatinya. Kapal itu sangat mewah dan bersinar dengan banyak warna. Riak menyebar dari dalam membuat lan-lan dan ahu melebarkan mata mereka. Mereka tampak iri, meski tanpa dendam. Sedangkan untuk anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu, dia hanya mengangkat kepalanya untuk melihat kapal itu sekilas. Ekspresinya tetap menyendiri, dan tidak banyak perubahan dalam ekspresinya yang dapat ditemukan. Itu adalah skydeck ship dari Divine Cyclone 3B. Di antara suku-suku besar di negeri Dukun, kapal itu sangat terkenal. Dikatakan bahwa ketika bergerak dengan kecepatan penuh, ia dapat bersaing dengan Dukun akhir yang telah sampai di puncak. Kekuatan pertahanannya juga sangat kuat, itulah mengapa ini adalah metode transportasi terbaik saat pergi ke tempat-tempat berbahaya. Nan Gong Hen melihat kapal yang berangkat di kejauhan, lalu tersenyum pada Su Ming. Su Ming tampak agak asyik dengan pikirannya. Ketika dia memindai kapal sebelumnya dengan akal ilahi, dia merasakan kekuatan yang menolaknya, itulah sebabnya dia tidak memaksa akal ilahi di dalam untuk menjelajah. Namun, ketika dia menyapu pandangannya melewati beberapa orang yang berdiri di kapal, ada seorang gadis berbaju putih yang memberinya perasaan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Saudaramu, apakah kamu tertarik dengan kapal dek langit? Nan Gong Hen melihat Su Ming melihat ke arah di mana suku topan suci pergi dan bertanya sambil tersenyum. Bahkan jika saman kecil sepertiku tertarik dengan skydeck ship, aku hanya bisa iri pada orang yang memilikinya. Su Ming menggelengkan kepalanya. Saudaramu, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan skydeck ship dari Divine Cyclone Tree Bay, ada cara, kilatan muncul di mata Nan Gong Hen, dan dia berbicara dengan nada berbisik sambil melanjutkan perjalanan dengan Su Ming. Oh, saudara Nan Gong, tolong beri saya pencerahan. Su Ming melihat ke arah Nan Gong Hen. Dari apa yang saya pahami, setiap kali dunia sembilan yin terbuka, suku topan ilahi datang ke sini tidak hanya untuk membantu anggota suku mereka mendapatkan metode kultivasi untuk penangkap jiwa, tetapi untuk acara perjudian harta karun juga. Saudara kumoh, jangan beritahu aku bahwa kamu tidak datang ke sini untuk acara tersebut. Nan Gong Hen tersenyum dan melirik Su Ming. Apa hubungannya ini dengan kapal skydeck? Su Ming bertanya dengan tenang bahkan tanpa mengedipkan kelopak mata. Mungkin kamu tidak tahu tentang ini, saudaramu, tapi selama kamu memiliki cukup keberuntungan selama acara perjudian harta karun dan berhasil menemukan ramuan yang dibutuhkan suku siklon ilahi, maka mereka pasti akan pergi kepadamu untuk mencoba dan menukarnya. Saat itu, Anda tinggal meminta skydeck ship. Nan Gong Hen tertawa riu. Tentang itu, Su Ming tertawa masam dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak melanjutkan berbicara. Penampilannya saat ini dapat menyampaikan banyak arti, dan itu semua tergantung pada bagaimana orang yang melihatnya menafsirkannya. Kakakmu, apakah kamu mengkhawatirkan keberuntunganmu sendiri? Memang, ini sangat sulit untuk diprediksi. Saya pernah bertemu dengan dukun medial yang berhasil menemukan bunga sembilan jurang. Mungkin hanya sisa ruas daunnya dan belum lengkap, tapi masih dibeli oleh seseorang dari suku besar dengan harga selangit. Tidak hanya berguna bagi berserkers, tapi juga sangat berguna bagi dukun akhir. Saat Nan Gong Hen berbicara, ekspresinya dipenuhi dengan rasa iri. Bunga sembilan jurang. Tatapan tajam muncul di mata Su Ming. Tepat sekali. Ah, kenapa aku tidak beruntung seperti itu? Kristal itu bahkan tidak terlihat mencolok, dan tidak peduli apa, itu tidak terlihat seperti berisi bunga sembilan abis. Ini keberuntungan? Semuanya bermuara pada keberuntungan. Nan Gong Hen tersenyum kecut. Su Ming terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya, tapi orang yang menemukan bunga sembilan abis pasti mengalami akhir yang tragis, kan? Itu benar. Tetapi dia berakhir dalam kondisi itu karena dia terlalu rakus dan membuat beberapa kesalahan. Dia seharusnya segera pergi, tetapi jika dia tidak ingin pergi, tidak apa-apa juga, selama dia menyewa roh sembilan yin dari kuil dewa dukun dari kota dengan setengah dari barang yang dia dapatkan sebagai gantinya, nya bunga sembilan abis. Dengan perlindungan dari jiwa sembilan yin, selama dia tidak melangkah lebih jauh dari satu juta lis dari kota, pada dasarnya dia akan aman. Bagaimanapun, dunia sembilan yin sangat misterius. Selama bertahun-tahun, hanya satu N saman yang diizinkan untuk bertugas di Garnison di sini. Jika dua N saman muncul, maka dalam beberapa hari, perubahan drastis akan segera muncul di daerah tersebut, dan bahkan mungkin mempengaruhi seluruh saman city. Saya dengar masalah ini sejauh ini cukup akurat. Itu sebabnya kuil dewa dukun tidak akan pernah mengizinkan dukun akhir kedua datang ke tempat ini. Mereka hanya bisa datang ke sini secara bergiliran menjadi Garnison, meski tujuan sebenarnya mereka datang ke sini adalah untuk mencari harta karun. Kecuali, kita bertindak seperti yang kita lakukan tahun itu ketika kita baru saja mengembangkan tempat ini. Kita bisa membawa semua dukun akhir dan dukun akhir ke sini dan dengan paksa menekan perubahan di daerah tersebut. Tapi inilah saat perang. Hanya saja kami tidak mungkin melakukan itu. Ada pun berserkers? Hehehe. Bahkan jika mereka berhasil datang ke sini, paling banyak mereka akan berada di tahap awal dari berserker Sol Realm. Semua orang yang berada di tahap tengah dan seterusnya tidak dapat menghindari ditemukan oleh dewa kuil dukun ketika mereka direlokasi. Nan Gong Hen tampaknya memiliki pengetahuan mendalam tentang ini dan memberi tahu Su Ming sambil tersenyum. Su Ming setenang biasanya. Begitu dia menganggupkan kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menatap Nan Gong Hen. Nan Gong Hen tertegun sejenak. Ada sesuatu yang sedikit aneh di wajah Su Ming, dan itu membuat Nan Gong Hen bingung. Saudara Nan Gong, hutan pada awalnya seharusnya bersih dari ancaman, tetapi ada perubahan baru-baru ini. Mungkinkah itu? Perubahan yang Anda bicarakan. Su Ming bertanya. Ekspresi Nan Gong berubah secara drastis, dan ada berbagai macam ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa waktu, dia mulai tertawa getir. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tetapi jika itu masalahnya, maka kita harus lebih berhati-hati. Oh ya, begitu kita berada di kota Saman, saya akan segera menyewa roh sembilan yin, maka saya akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melindungi hidup saya sendiri. Begitu saya memasuki acara perjudian harta karun dan membiarkan anak laki-laki di belakang saya mendapatkan metode kultivasinya sebagai media roh, maka saya akan segera meninggalkan tempat itu. Saudaramu, kita mungkin baru saja mengenal satu sama lain, tetapi kita berhasil melakukannya sejak awal. Berikut ini adalah nasihat. Jangan pelit dengan uang Anda, pergi dan sewa spirit of nine yin juga. Lagi pula, sementara roh sembilan yin tidak bisa meninggalkan dunia sembilan yin, itu bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran yang begitu besar sehingga setara dengan dukun akhir. Mereka juga penduduk lokal di sini. Mereka telah menandatangani perjanjian abadi dengan Dewa Kuil Dukun bertahun-tahun yang lalu. Kata-kata Nan Gong Hen dipenuhi dengan ketulusan saat dia memberi tahu Su Ming. Su Ming tersenyum dan mengangguk. Mereka terus terbang di udara, dan beberapa hari berlalu. Sebagian besar awan telah menghilang pada hari ini, dan mereka bisa melihat langit. Akhir itu tidak bisa dilihat kemanapun mereka memandang, dan tidak ada satupun jiwa manusia selain mereka yang bisa terlihat. Ketika lima orang terus bergerak maju, Su Ming tiba-tiba terhenti, kemudian dengan ekspresi muram di wajahnya, dia menyebarkan perasaan ilahi begitu dia berhenti dan mulai memeriksa daerah itu dengan cermat. Nan Gong Hen juga berhenti. Dia dengan cepat menyebarkan jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitarnya dan meminta mereka mencari di area yang lebih luas, tetapi dia tidak menemukan ancaman apapun di daerah itu, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat Su Ming dengan tatapan bingung di matanya. Mata Su Ming berbinar saat dia menatap ruang kosong di hadapannya. Ketika akal ilahinya telah menutupi area itu sekarang, beberapa di antaranya menghilang, seolah-olah dimakan oleh makhluk misterius. Justru karena inilah dia tiba-tiba berhenti. Dia mengirimkan indera ketuhanannya ke area di mana itu telah menghilang sebelumnya, dan begitu dia memindainya dengan hati-hati, perasaan indera ketuhanannya yang menghilang terjadi sekali lagi. Kali ini, lebih banyak akal ilahi yang dilahapnya. Namun anehnya, saat arwah pengembara Nan Gong Hen melewati daerah itu, mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Su Ming menyaksikan jiwa-jiwa yang berkeliaran itu mengelilinginya, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda dimakan. Murid Su Ming menyusut dan dia mengerutkan kening. Dia menarik kembali akal ilahi, tidak lagi membiarkannya menutupi ruang aneh itu. Kakak Mo, ada apa? Nan Gong Hen sedikit bingung saat dia melihat Su Ming. Ada yang salah di sana. Su Ming tidak lagi memiliki nada yang sedikit rendah hati dalam suaranya yang dia gunakan ketika dia berbicara dengan Nan Gong Hen sebelumnya. Dia langsung ke pokok permasalahan kali ini. Ketika dia mendengar kata-kata Su Ming, Nan Gong Hen menjadi lebih berhati-hati. Cahaya gelap bersinar di matanya, dan segera, jiwa-jiwa yang berkeliaran di sekitar area itu mengeluarkan jeritan yang menusuk, lalu mereka semua melonjak menuju ruang yang dilihat Su Ming. Tidak peduli bagaimana dia melihat ruang itu, itu terlihat sama dengan langit di sekitar area itu. Tidak ada sedikitpun ketidaknormalan yang bisa dilihat. Bahkan jika Nan Gong Hen telah mengirim sejumlah besar jiwa yang berkeliaran ke tempat itu dan mereka berputar-putar di sekitarnya, tidak ada perbedaan yang terjadi. Tidak? Tidak ada apa-apa di sana. Ekspresi bingung muncul di wajah Nan Gong Hen. Jika tindakan Su Ming di hutan tidak meninggalkan kesan yang dalam padanya dan dia telah melihat bahwa Su Ming dan kedua anak didiknya sama sekali tidak terluka, dia pasti akan berpikir bahwa Su Ming dengan sengaja memasang aura misterius. Di antara tiga pemuda di belakang mereka berdua, anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu itu tetap menyendiri selama dia terserap oleh pikirannya. Ahu sangat gugup saat dia menatap daerah itu. Dia sepenuhnya percaya pada kata-kata Su Ming dan tidak ada sedikitpun keraguan dalam dirinya. Namun, Lan Lan mengerutkan kening dan mengerutu di dalam hatinya. Huff, dia hanya berpura-pura menjadi misterius. Tidak ada apa-apa di sana, atau tidak mungkin Sir Nan Gong tidak memperhatikan apa-apa. Saudara Mo, Nan Gong Hen mengirim jiwanya yang mengembara berputar-putar di daerah itu sekali lagi, dan begitu dia yakin tidak ada yang berbeda di sana, dia melihat ke arah Su Ming. Saudara Nan Gong, jika Anda ingin pergi ke sana, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi saya menyarankan agar Anda tidak melakukannya. Aku menjauhi tempat itu. Saat Su Ming berbicara, dia berbalik dan melambaikan tangannya, segera membawa Lan Lan yang masih mengerutu dan Ahu yang gugup untuk terbang ke arah lain. Dari kelihatannya, dia benar-benar berniat untuk mengitari tempat itu. Nan Gong Hen ragu-ragu sejenak, dan saat dia menatap ruang yang jelas normal itu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, membalikkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya hitam keluar dari lengan bajunya. Sinar cahaya hitam itu berkilauan di hadapannya dan berubah menjadi ular piton hitam berukuran 100 kaki. Ular sanca itu mendesis, dan tatapan dingin muncul di matanya. Ia memandang Nan Gong Hen, dan dengan satu titik, ia mengeluarkan desisan dan terbang menuju ruang kosong yang telah dihindari Su Ming. Dalam sekejap, pupil Nan Gong Hen menyusut saat dia menatap ular piton hitam itu, dan pada saat yang sama muncul kejutan di matanya. Anak laki-laki dengan lengan kanan layu di belakangnya melebarkan matanya juga, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Tepat di depan mata mereka, setelah ular piton hitam itu memasuki area tersebut, tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan yang menusuk, dan sebagian besar tubuhnya menghilang ke udara tipis. Seolah-olah ada mulut tak terlihat yang melahap sebagian besar tubuh piton hitam dalam satu gigitan. Nan Gong Hen merasakan kulitnya merinding. Dia sudah tahu bahwa jika dia masuk ke sana dengan gegabuh, maka akan sulit baginya untuk melarikan diri dari bahaya yang tiba-tiba itu. Pada saat itu, saat jantungnya berdetak kencang karena ketakutan, dia mengarahkan pandangannya ke Su Ming, yang terbang ke arah lain. Kewaspadaan muncul di matanya dan dia dengan cepat terbang ke arahnya. Lan Lan juga melihat ini. Matanya muncul dan dia menatap punggung Su Ming dengan ekspresi tercengang. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak keluar dari hutan dengan selamat karena keberuntungan. Mata Ahu bersinar, dan tatapannya saat dia melihat Su Ming dipenuhi dengan rasa hormat. Saudara Mo, kedalaman kultifasi Anda dan persepsi tajam Anda benar-benar membuat saya terkesan. Kemana pun kita pergi berikutnya, selama Anda memberi kata, saya pasti akan mengikuti Anda. Begitu Nan Gong Hen menyusul, ada sedikit ekspresi canggung di wajahnya saat dia membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah Su Ming. Anak laki-laki dengan lengan kanan layu di belakangnya tidak lagi memandang Su Ming dengan tatapan menyendiri. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Saya hanya beruntung. Saudara Nan Gong, jika Anda melihat lebih dekat, Anda juga akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Su Ming menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan tenang. Kakak Mo, kamu tidak harus rendah hati. Aku akan jujur. Padamu, aku tidak tahu bahwa tempat itu berbahaya. Nan Gong Hen tertawa masam dan membungkus sekali lagi ke arah Su Ming. Su Ming tersenyum dan tidak lagi berbicara. Dia terus maju bersama Nan Gong Hen dengan tiga pemuda di belakang mereka. Dengan perasaan ketuhanan Su Ming dan jiwa pengembara Nan Gong Hen yang berenang di sekitar area tersebut, sementara mereka mungkin mengalami beberapa bahaya dalam perjalanan, mereka berhasil menghindari semuanya. Bahkan jika mereka harus menempuh jalan yang lebih panjang, mereka tidak mengalami krisis hidup dan mati. Seiring waktu berlalu dan mereka semakin dekat dengan kota Saman, Nan Gong Hen semakin menghormati Su Ming dan dia sangat yakin bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat ketika pertama kali mengundangnya untuk bepergian bersamanya. Nan Gong Hen benar-benar penasaran bagaimana Su Ming berhasil menyimpulkan bahayanya. Ada suatu saat selama perjalanan mereka ketika dia mengikuti saran Su Ming untuk mengubah jalan mereka, dia berbalik dan melihat dengan matanya sendiri beberapa busur panjang menerobos tempat yang mereka hindari. Tanpa alasan yang jelas, orang-orang itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan melengking dan tubuh mereka meledak berkeping-keping. Nan Gong Hen kemudian menjadi bodoh dan sangat yakin dengan apa yang dilihatnya. Dia mempercayai penilaian dan keputusan Su Ming dengan sepenuh hati, mengikuti instruksinya sampai keti tanpa sedikitpun keraguan. Ahu sudah praktis menahan Su Ming dalam posisi yang mirip dengan dewa dalam benaknya. Tatapan mata yang bersemangat terlihat jelas bagi semua orang yang menonton. Adapun lan-lan, hal-hal yang dia alami di jalan membuat kulitnya merinding, meskipun dia adalah gadis yang berani. Dia merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya dan tatapannya saat dia melihat Su Ming menjadi sangat berbeda. Anak laki-laki yang mengikuti di belakang Nan Gong Hen juga sama. Dia bisa tetap menyendiri kepada semua orang dan dia memperlakukan Nan Gong Hen dengan sikap menyendiri yang sama, tetapi ketika dia memandang Su Ming, tatapan menyendiri itu menghilang dan itu tidak lagi digantikan oleh rasa ingin tahu, tetapi dengan rasa hormat. Di suatu tempat di sepanjang jalan, Su Ming menjadi pemimpin tim. Ketika dia menyarankan untuk mengubah arah mereka, setiap orang dari mereka akan mematuhi tanpa pertanyaan. Akhirnya, dia bahkan tidak perlu berbicara. Dia hanya perlu bergerak, dan Nan Gong Hen, bersama yang lainnya, akan segera mengikuti. Suku Banteng Putih benar-benar beruntung dapat menemukan seseorang seperti Brothermo sebagai wali bagi anggota suku mereka yang telah dikirim untuk persidangan. Nan Gong Hen sesekali mengarahkan pandangannya pada Lan Lan dan Ahu sepanjang jalan dan mendesah dalam-dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang lain mungkin memiliki cara untuk mencapai kota Saman, tetapi dengan kekuatan Nan Gong Hen, jika dia tidak memiliki Su Ming yang membimbing jalan, akan sulit baginya untuk melindungi anak di belakangnya, dan hidupnya sendiri akan berada dalam bahaya juga. Namun, anak laki-laki dan perempuan dari suku Banteng Putih sama sekali tidak terluka sepanjang perjalanan mereka, dan semua ini karena mosu. Satu bulan kemudian, di tengah perjalanan yang menakutkan namun aman itu, Su Ming dan rekannya tiba di pusat wilayah suku Saman, kota Saman. Begitu mereka berada seratus li jauhnya dari kota Saman, mereka tidak lagi diizinkan melakukan perjalanan di langit. Su Ming dan Nan Gong Hen turun dari udara dan mendarat di tanah. Kota Saman tidak terlalu besar, tetapi dibangun agar terlihat sangat megah. Bentuknya kubik, dan ada dinding raksasa setinggi seratus kaki mengelilinginya. Kota itu seluruhnya berwarna merah tua, seolah-olah diwarnai dengan darah. Tembok kota yang berwarna merah tua terkadang bersinar dengan sinar merah, membentuk tekanan kuat yang akan membuat hati orang-orang bergetar. Hanya ada satu gerbang ke kota Saman, dan semua orang menggunakan gerbang itu untuk masuk dan keluar. Dari seratus lis, beberapa bangunan unik dapat dilihat melesat dari dalam kota, dan ciri khasnya menonjol. Terutama untuk pilar batu yang mengjulang tinggi ke langit di tengah kota. Itu memberikan perasaan kuno, dan pada saat yang sama, ada kepala raksasa yang ditempatkan di atasnya. Kepala itu berukuran seribu kaki, dan karena beberapa metode pengawetan yang tidak diketahui, hanya sebagian kecil yang membusuk. Penampilan kepala itu masih bisa dilihat dengan jelas. Bagian dalamnya kosong, dan terpotong di pilar batu, mengubahnya menjadi bangunan dan marka jalan yang paling menarik perhatian di kota Saman. Itu adalah kepala raksasa yang dipenuhi dengan cabang-cabang yang terkulai. Itu memiliki penampilan seperti manusia, tetapi memiliki kulit seperti kulit pohon yang mengering. Kepalanya seluruhnya berwarna coklat dan ciri-ciri wajahnya bisa terlihat dengan jelas. Siapapun yang melihatnya pada pandangan pertama akan mengira itu adalah kepala manusia, tetapi jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan itu jelas merupakan balok kayu raksasa. Ada banyak cabang yang terkulai ke bawah seperti tentakel dari kepala raksasa itu. Yang terpanjang dari semuanya hampir sepanjang seribu kaki, dan lebar setiap cabang berbeda, bersama dengan semua panjangnya. Mereka semua ditopang di udara oleh pilar batu. Jika ada yang melihat dari kejauhan, mereka akan menemukan bahwa pilar batu itu tampak seperti tombak panjang besar yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di langit. Akhirnya kita berada di kota Saman, Saudaramu, saya tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya saya atas semua yang telah Anda lakukan selama perjalanan. Nan Gong Hen memandang kota Saman dan menghela nafas lega. Dia membungkus tinjunya di telapak tangannya ke Su Ming dengan rasa terima kasih terpancar dari wajahnya. Saudara Nan Gong, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya juga ingin datang ke Saman City. Kami bisa menjaga satu sama lain jika kami bepergian bersama. Selain itu, Anda juga ingin mengikuti acara judi harta karun. Saya sudah mendengar cukup banyak tentang hal itu ketika saya sebelumnya berada di Tanah Dukun, tetapi saya tidak berhasil memasukinya karena alasan tertentu di masa lalu. Sekarang saya di sini, saya ingin mengalaminya apapun yang terjadi. Saya akan membutuhkan bantuan Anda untuk memperkenalkan saya ke tempat itu. Su Ming berkata sambil tersenyum. Setelah mengalami semua hal di jalan, Nan Gong Hen menjadi semakin ingin berteman dengan Su Ming. Begitu dia mendengar kata-kata Su Ming, dia segera berbicara. Itu mudah, saya telah memasuki acara judi harta karun beberapa kali sebelumnya. Karena Anda di sini, Saudara Mo, Anda memang harus mengalaminya. Mungkin jika Anda beruntung, Anda akan dapat menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Tapi Saudara Mo, sebelum kita pergi, kita harus menyewa roh sembilan yin. Nan Gong Hen terdiam sesaat, lalu menyampaikan ajakannya kepada Su Ming. Bagaimana dengan ini? Jika Anda tidak keberatan, mengapa kita tidak tinggal di penginapan yang sama di kota Saman? Jika itu masalahnya, kami akan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah. Su Ming memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk sambil tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Nan Gong Hen tertawa riuh dan berjalan cepat menuju kota Saman bersama Su Ming, membawa serta tiga pemuda di belakang mereka. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba tepat di luar kota. Sudah cukup banyak orang yang menunggu untuk masuk saat itu, dan antriannya sudah sangat panjang. Sebagian besar orang dalam antrian adalah remaja, dan akan ada satu dukun medial yang berdiri di antara beberapa remaja yang bertindak sebagai pelindung mereka. Tidak peduli apakah itu para remaja atau para dukun medial, kebanyakan dari mereka mengalami luka di tubuh mereka. Bahkan ada beberapa dari mereka yang tampak pucat, seolah terluka parah. Antrian yang menunggu untuk masuk ke kota sangat panjang, tapi pemeriksaan di depan sangat ketat. Ada selusin dukun medial berseragam berdiri tepat di luar gerbang kota. Biasanya, setelah mereka menyelesaikan setiap ujian, mereka akan menerima sejumlah uang sebelum mengizinkan orang-orang masuk ke kota. Ada cukup banyak orang yang tampak tidak sabar menunggu dalam antrian panjang untuk memasuki kota, tapi begitu mereka melihat ke arah dukun medial berseragam, mereka akan menekan kejengkelan mereka. Namun, terkadang ada orang yang datang dan tidak perlu mengantri karena keunikan identitasnya. Mereka bisa berjalan langsung ke gerbang dan memasuki kota setelah pemeriksaan sederhana. Semua orang ini berasal dari suku-suku besar atau memiliki hubungan dekat dengan kuil Dewa Dukun. Ada banyak orang di sini. Kita harus menunggu sampai besok sebelum kita bisa pergi ke kota. Ketika Lanlan melihat antrian panjang begitu dia tiba di luar gerbang kota, dia menghela nafas. Namun, dia juga memperhatikan bahwa sebagian besar remaja seperti dia, yang mengantri, terlihat kalah. Jelas, mereka telah melalui banyak kesulitan dalam perjalanan ke sini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang memiliki kesedihan di wajah mereka, dan itu jelas terlihat pada hari ketika rekan mereka meninggal dalam perjalanan. Ketika Lanlan ingat bagaimana perjalanannya ke tempat ini lebih menakutkan daripada bahaya yang sebenarnya, dia tidak bisa tidak melihat Suming. Suming menyapu pandangannya melewati kerumunan dengan tampilan tenang. Dia tidak keberatan menunggu sampai besok, hal itu tidak menjadi masalah baginya. Kita tidak perlu menunggu, kita bisa masuk saja. Begitu mereka tiba di dekat kota Saman, Nan Gong Hen merasakan semangatnya terangkat. Ketika dia mendengar kata-kata Lanlan, gagasan untuk memberi tahu Suming sejumlah besar koneksi yang muncul di kepalanya. Bagaimanapun juga, bagi orang-orang dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, berteman bukanlah karena mereka bisa rukun, tetapi juga karena mereka bisa saling menguntungkan satu sama lain. Sikap cuek Suming selama seluruh perjalanan sangat berharga dalam buku Nan Gong Hen, itulah mengapa dia perlu berteman dengan Suming. Namun, ia merasa masih belum menunjukkan nilai dirinya kepada Suming. Saat dia berbicara, dia membawa kelompok itu langsung ke kota. Bibir Suming melengkung menjadi senyuman ringan. Dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkan Nan Gong Hen. Menilai dari seberapa percaya diri orang lain, dia pasti punya cara, dan jika Suming tidak harus menunggu, dia secara alami akan memilih untuk tidak mengantri sampai besok. Dia mengikuti di belakang Nan Gong Hen dan Lan Lan bersama dengan dua anak laki-laki itu mengikuti. Tindakan kelima orang yang tidak mengantri dan langsung menuju gerbang kota itu langsung menarik banyak perhatian dari kerumunan. Ketika mereka melihat ke atas, sejumlah besar dukun medial yang melindungi anak-anak segera tampak terkejut ketika mereka melihat Nan Gong Hen. Beberapa dari mereka bahkan membungkus tangan mereka di telapak tangan dari kejauhan dan menyapanya dengan senyuman. Jadi itu kamu, Saudara Nan Gong. Suku mana yang kamu lindungi kali ini? Saudara Nan Gong, sudah lama sekali. Apa kabar? Haha, Saudara Nan Gong, begitu kita sampai di kota, kamu dan aku harus minum sampai kita mabuk. Dengan senyuman di wajahnya, Nan Gong Hen terus berjalan ke depan sambil membungkus tinjunya di telapak tangannya untuk membalas salam kepada orang-orang ini. Dia sama sekali tidak bingung karena terlalu banyak orang yang menyapanya. Semuanya dilakukan secara metodis, dan jelas bahwa dia sudah terbiasa dengan ini. Ketika Nan Gong Hen tiba tepat di luar kota, dukun medial yang berseragam dan memeriksa orang-orang tersenyum. Mereka tidak memeriksa Su Ming dan yang lainnya sama sekali, tetapi hanya menyingkir, dan ketika mereka melakukannya, Su Ming dikejutkan oleh koneksi yang dimiliki Nan Gong Hen. Selalu ada senyum di wajah Nan Gong Hen. Begitu dia menyapa dukun medial yang menjaga tempat itu, dia membawa Su Ming dan yang lainnya melewati gerbang kota. Saat mereka berjalan melewati terowongan gerbang kota, Su Ming berkomentar sambil tersenyum, Kakak Nan Gong, jumlah orang yang kau kenal benar-benar mengesankan, meskipun alasan mengapa penjaga dari kuil dewa dukun membiarkan kami masuk tanpa pemeriksaan adalah tidak, bukan karena kamu dekat dengan mereka, benarkan. Kakak Mo, sepertinya aku telah mempermalukan diriku sendiri sebelum kamu. Saya suka berteman, dan karena ayah saya juga memiliki banyak teman, saya telah dibesarkan di kuil dewa dukun sejak saya masih muda, itu sebabnya, maafkan saya karena telah membodohi diri saya sendiri. Nan Gong Hen kata sambil tersenyum. Su Ming tersenyum. Dia baru saja akan berbicara saat senyumnya tiba-tiba membeku dan pupil matanya menyusut. Dia melihat seorang wanita berjalan ke arahnya dari dalam kota melalui terowongan. Itu adalah wanita yang sangat dingin dan cantik dengan rambut ungu. Wanita itu tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia tinggi dan mengenakan jubah ungu. Ada cambuk putih diikat ke pinggangnya, menyebabkan pinggangnya melengkung dengan indah sebelum garis-garis melengkung dengan cara yang berlebihan untuk memamerkan posterior dan kakinya yang panjang. Rambut panjangnya menari tertiup angin saat dia bergerak. Tidaklah berlebihan untuk membandingkannya dengan es karena pandangan dingin di matanya dan ekspresi menyendiri di wajah mungilnya. Wajah cantik wanita itu terutama memberinya kecantikan yang unik dan dingin saat dipadukan dengan ketidakpeduliannya. Su Ming tertawa kecut di dalam hatinya, meskipun tidak ada yang bisa melihat sedikitpun karena dia memakai topeng di wajahnya. Dia tahu wanita ini, atau lebih tepatnya, dia pernah melihat wanita ini ketika dia terbuka sebelumnya. Wanita itu adalah salah satu dari Dewa Kuil Dukun yang ditemui oleh Nenek Mo Yang Hongluo ketika dia mengendalikan tubuh Su Ming dan karena wanita itu tidak memiliki cukup aura yin, dia tidak menggunakan seni naga subjek yin simur pada dirinya. Hongluo, kenapa kamu bilang kamu Su Ming? Su Ming tertawa semakin masam di dalam hatinya dan merasakan sakit kepala hebat di kepalanya. Ketika dia melihat wanita ini, perasaan seolah-olah dia dituduh secara salah terbentuk di dalam hatinya dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Ketika dia bangun, dia telah melihat semua yang terjadi ketika Hongluo mengendalikan tubuhnya. Dia bahkan merasa bahwa dia adalah Hongluo sendiri. Dengan perasaan di sekitarnya, dia bisa mengingat dengan jelas bahwa wanita ini telah menatapnya dengan mata terbakar kebencian. Jika dia mengetahui bahwa aku, aku, hah, Su Ming memaksakan perasaan robek di hatinya dan memandang wanita yang berjalan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Nan Gonghen awalnya tersenyum di sampingnya, tetapi ketika dia melihat wanita itu, senyumnya juga membeku. Dan seperti milik Su Ming, kemudian diganti dengan yang masam. Nan Gonghen mengeluarkan batuk palsu dan bertanya pada wanita yang kedinginan itu, Kak, kamu mau keluar? Jadi kamu belum mati? Wanita yang sedingin es berkomentar dengan dingin ketika dia berada sepuluh kaki jauhnya dari Nan Gonghen dan Su Ming. Jika ada yang mengabaikan dinginnya suaranya, mereka akan menemukan bahwa itu sebenarnya sangat menyenangkan di telinga. Nan Gonghen palsu batuk lagi, tersedak sesaat karena kata-kata wanita itu, lalu ketika dia tertawa kecut, dia menggelengkan kepalanya. Kak, bagaimana kamu bisa mengatakan itu pada kakak laki-lakimu? Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah. Tidak tertarik? Kata wanita itu dengan dingin, dan bahkan tanpa melirik Su Ming, dia berjalan melewati mereka. Nan Gonghen dengan cepat memberi jalan untuknya. Su Ming menghela nafas dan menyingkir juga. wanita itu berjalan keluar masuk gerbang kota. Siapa itu? Su Ming ragu-ragu sejenak, tapi tetap bertanya. Dia harus mengetahui identitasnya sehingga dia bisa memikirkan cara untuk menghindarinya di masa depan. Itu adalah adik perempuanku, Nan Gongsan. Ha? Dia menjadi semakin acuh-ta'acuh karena metode kultivasi yang dia latih. Aku tahu ini bukan masalah besar, tapi setahun yang lalu, ketika dia dalam isolasi, sesuatu terjadi, menyebabkan aura yinnya menjadi lebih tebal, dan sekarang dia menjadi seperti ini, Nan Gonghen berkata sambil tertawa masam. Dia berjalan melalui terowongan bersama Su Ming dan memasuki kota saman. Suara hirup-pikup memasuki telinga mereka, dan mereka dapat melihat bahwa kota itu sendiri sangat hidup. Ada sejumlah besar dukun di dalam, dan ketika mereka berdiri di sana, mereka merasa seolah-olah mereka telah lupa bahwa mereka berada di dunia sembilan yin. Ketika Su Ming mendengar Nan Gonghen berbicara tentang kecelakaan itu setahun yang lalu, dia merasa sedikit bersalah, dan dia menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Nan Gonghen, yang dia temui dalam perjalanan ke sini, akan menjadi kakak perempuan ini. Aku tidak menyangka dia akan ada di sini. Kakakmu, kuharap kau tidak keberatan dengan sikap dingin kakakku. Hah? Ngomong-ngomong tentang kecelakaan itu, apakah kamu mendengar tentang saman yang tak tertandingi yang tiba-tiba muncul setahun yang lalu di tanah kita? Nan Gonghen menggelengkan kepalanya, dan begitu dia menjelaskan sikap adiknya kepada Su Ming, dia mulai mengobrol santai dengannya. Su Ming tertawa lebih kecut di dalam hatinya. Dia melihat ke arah Nan Gonghen, dan ketika dia melihat bahwa Nan Gonghen hanya membicarakannya dengan santai dan tidak menunjuk ke arahnya, Su Ming menggelengkan kepalanya. Saya telah diisolasi selama bertahun-tahun. Saya pernah mendengar orang lain menyebutkan kejadian itu setahun yang lalu, tapi saya tidak tahu banyak tentang itu. Nan Gonghen menghela nafas, lalu memimpin Su Ming dan tiga pemuda lainnya melewati jalan-jalan di kota Saman. Itu sangat hidup di kedua sisi jalan. Ada berbagai macam toko di sana, dan kebanyakan menjual beberapa kebutuhan dukun. Selain itu, ada juga toko yang menjual barang-barang unik yang hanya bisa ditemukan di dunia sembilan yin. Dibandingkan dengan bahaya di luar, tempat ini adalah tempat yang sangat santai, dan terlihat damai di sini. Berbicara tentang setahun yang lalu, dukun yang begitu kuat dia tak tertandingi muncul di tanah kami. Tingkat kultivasi orang itu sangat tinggi sehingga dia benar-benar telah melampaui N. Saman. Ketika Nan Gonghen mengucapkan kata-kata itu, rasa hormat dan kerinduan muncul di wajahnya. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang melampaui Saman akhir. Saya bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya. Ketika dia muncul, dalam beberapa hari, dia menantang banyak dukun yang kuat, dan setiap kali mereka yang bertarung melawannya kalah, dia akan menggunakan metode khusus dan menyerap setengah dari kekuatan mereka. Kebanyakan orang percaya bahwa dia jahat, tapi menurutku tidak. Sedikit kegembiraan muncul dalam suara Nan Gonghen, menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak tenang ketika dia berbicara tentang orang ini. Su Ming berkedip dan tidak mengatakan apapun. Saya tahu bahwa dia berpikir bahwa yang disebut dukun kuat, ini tidak layak memiliki kekuatan yang lahir dari kultivasi, itulah sebabnya dia tidak mengambil nyawa mereka tetapi mengambil sebagian besar kekuatan mereka. Ini adalah dia yang memberi tahu para pecundang itu tanpa mengucapkan sepatah katapun bahwa jika mereka dapat melampauinya suatu hari nanti, mereka dapat pergi menemukannya dan mengambil kembali kekuatan yang dia ambil. Aku tahu, aku mengerti dia, aku mengerti dia. Ini adalah sentimen hebat yang ditunjukkan oleh orang itu. Ini adalah kualitas sebenarnya dari seorang pejuang yang kuat. Semua yang kalah harus menyerahkan kekuatannya dan ini juga cara untuk memotivasi mereka. Saya selalu percaya bahwa dia adalah seorang saman atau mengapa dia menunjukkan belas kasih seperti itu kepada mereka yang disebut saman yang kuat. Dia melakukan ini untuk mendorong mereka dalam pelatihan, dia secara pribadi memotivasi mereka untuk berkembang. Nan Gong Hen berkata dengan gelisah. Su Ming, tercengang, kakakmu, aku mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Ada cukup banyak dari mereka yang kehilangan yang memiliki perasaan yang sama. Saya bertanya kepada mereka sebelumnya. Rasa hormat muncul di mata Nan Gong Hen. Saya menghormati saman yang tak tertandingi ini dari lubuk hati saya. Dia benar-benar berusaha keras untuk memotivasi bahkan binatang buas itu. Betapa hebatnya dia untuk bisa melakukan ini. Selama beberapa hari itu, ada banyak binatang buas yang sangat beruntung dan bertemu dengannya, dan pikiran mereka semua terstimulasi. Mungkin salah satu dari mereka akan berubah menjadi binatang suci. Su Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk menyentuh hidungnya, tapi malah menyentuh topengnya. Bibirnya di bawah topeng melengkung menjadi senyuman masam. Mata Lan Lan dan Ahu berbinar-binar saat mereka mendengar suara Nan Gong Hen. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka tampak senang. Bahkan anak laki-laki penyendiri dengan lengan kanan yang layu dipenuhi dengan rasa hormat dan semangat. Lalu, seberapa kuat dia? Lan Lan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Seberapa kuat? Hehehe. Hanya dengan satu jentikan tangannya, Sir Zhong Zhe dari suku laut musim gugur sudah tersegel di langit dan tidak bisa bergerak. Semua anggota suku-suku laut musim gugur tidak dapat bergerak ketika dia menekan ke tanah. Mereka semua disegel dan tidak bisa bergerak satu inci pun, dan hanya bisa melihat, saat dia turun dan pergi ke sisi Secret Lady mereka, memeluknya, dan terbang bersamanya. Ini adalah kisah cinta yang luar biasa. Aku sangat iri dengan itu. Nan Gong Hen menghela nafas panjang. Su Ming tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan beberapa batuk kering. Cerita itu terdengar ketika dia mendengarnya dari mulut orang lain, karena dia tahu bahwa kebenaran sama sekali tidak seperti yang baru saja dikatakan Nan Gong Hen. Ketika Lan Lan mendengar kata-katanya, matanya bersinar, dan ketika Ahu melihat bagaimana reaksi Lan Lan, dia membuat keputusan di dalam hatinya. Wanita suci suku laut musim gugur kembali beberapa hari kemudian dengan naga darah yang dia berikan padanya. Sekarang, selain tombak makarel suci, suku laut musim gugur memiliki binatang suci lainnya. Hah, sejujurnya, adik perempuanku juga tidak terlalu buruk, kenapa dia tidak memilihnya? Nan Gong Hen menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Suming, dia merasa ada yang aneh dengan sikap Suming saat ini. Kakakmu, ada apa? Bukan apa-apa, aku hanya benar-benar tersentuh oleh tindakan orang ini, Suming menghela nafas. Sejujurnya, adik perempuanku juga bertemu orang itu, tapi, mereka tidak ditakdirkan. Itu juga karena pertemuan itu sehingga adikku mulai menyimpan perasaan tak berbalas padanya dan menjadi pahit, itulah mengapa dia bahkan lebih acuh tak acuh sekarang. Nan Gong Hen membawa Suming dan yang lainnya melintasi beberapa jalan dan mendesah saat dia berjalan. Di mana dia sekarang? Siapa namanya? Ahu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia hilang. Saya menduga bahwa dia merasa bahwa tidak ada lagi orang yang tersisa di tanah para dukun untuk dimotivasi, itulah mengapa dia memilih untuk pergi, namanya, Suming. Suming yang berambut merah. Ketika Nan Gong Hen mengucapkan nama itu, kegembiraan dan idola muncul di wajahnya sekali lagi. Suming membeku sesaat dan hanya bisa tertawa kecut di dalam hatinya. Itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, tertawa kecut. Dia awalnya siap untuk ini, tetapi ketika dia mendengarnya dengan telinganya sendiri, perasaan itu masih sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Suming mengeluarkan batuk palsu dan baru saja akan mengganti topik ketika Ahu tiba-tiba melontarkan pertanyaan di belakangnya. Rambut merah. Rambutnya merah. Tepat sekali. Tidak peduli apakah itu dari akun orang lain atau dari apa yang saya lihat, kita semua tahu bahwa dia memiliki rambut merah panjang, bibir ungu, dan tanda bunga persik di tengah alisnya. Itu adalah karakteristik terbesarnya. Jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang ini, Anda harus sujud menyembahnya, karena kebesarannya bukanlah sesuatu yang dapat dipahami orang, tetapi saya lakukan. Saya tahu apa yang dia lakukan, saya bisa memahami perbuatannya, saya mengerti dia, Nan Gong Hen berkata dengan lembut. Rambut merah, wajah pucat, bibir ungu, tanda bunga persik, lan-lan bergumam. Dia memiliki perasaan samar bahwa dia telah melihat seseorang dengan deskripsi seperti itu sebelumnya, dan ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat suming berbalik untuk melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Dia baru ingat, setahun yang lalu, seseorang dengan penampilan seperti itu muncul di atas suku mereka, dan setahun kemudian, orang ini berdiri di hadapannya dengan topeng menutupi wajahnya. Karena dia berada di belakang Nan Gong Hen, dia tidak bisa melihat perubahan ekspresinya, dan tatapan suming saat ini menyebabkan hati lan-lan bergetar. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, dan hatinya dipenuhi dengan kecemasan, bersamaan dengan shock. Wajah Ahu sangat pucat, tetapi ketika dia melihat wajah suming, ekspresinya langsung berubah normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia memegang tangan lan-lan, tapi punggungnya sudah berkeringat dingin. Suming menatap datar pada lan-lan dan Ahu sebelum dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Nan Gong Hen. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Hah? Aku hanya bisa melihat punggungnya. Saat Nan Gong Hen berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Pada saat itu, rombongan sudah sampai di daerah yang agak terpencil di kota Dukun. Tepat di depan mereka adalah penginapan yang tampak normal. Di sini, kakakmu, di sinilah aku tinggal setiap kali aku datang ke sini. Sangat sepi di sini. Tolong istirahat sebentar. Saat pagi tiba, kita akan menyewa Spirit of Nine Yin. Nan Gong Hen masuk ke penginapan, dan segera, setelah bertukar pikiran singkat dengan pemilik penginapan, dia membungkus tinjunya di telapak tangannya ke arah suming. Dengan penyesalan karena hanya melihat punggung suming yang berambut merah masih tertinggal di wajahnya, dia membawa anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu itu dan menuju ke kamar mereka. Ikutlah denganku, kata suming datar kepada anak-anak, lalu berbalik untuk berjalan menuju kamarnya sendiri. Begitu dia menerima instruksi dari pemilik penginapan. Wajah Lan Lan pucat. Dia menjadi ragu-ragu, meskipun dia biasanya berani. Namun, Ahu yang biasanya pemalu meraih tangan Lan Lan dan memberinya anggukan dengan ekspresi tegas di wajahnya. Kemudian, menariknya, dia mengikuti di belakang suming. Untuk pertama kalinya, Lan Lan membiarkan Ahu menariknya dan menggigit bibir bawahnya, dia perlahan mengikuti suming ke kamarnya. Hanya ada beberapa orang yang tinggal di penginapan. Sebagian besar ruangan kosong dan setiap kamar memiliki segelnya sendiri. Begitu seseorang masuk, segel itu akan diaktifkan. Ketika pintu kamar tertutup, suming berdiri di dekat jendela dan melihat ke jalan yang sepi di luar serta langit yang tertutup kabut. Di luar hampir tengah hari, dia bisa mendengar suara-suara teredam yang dipenuhi kegembiraan datang dari kejauhan, tetapi ketika itu jatuh ke telinganya, suara-suara itu begitu lemah sehingga mereka merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui beberapa lapisan sesuatu sebelum jatuh ke telinganya. Ini bukanlah tempat yang buruk untuk tinggal. Dia bisa menghindari diganggu dan bisa mendapatkan semacam kedamaian. Dia menyebarkan akal ilahi dan membiarkannya mengelilingi ruangan tanpa membuat suara, menyebabkan tidak ada yang bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di ruangan itu selama mereka tidak mengirimkan gelombang kekuatan yang akan menyebabkan riak masuk udara melebihi jumlah yang disebabkan oleh perasaan ilahi suming. Suming juga mengirimkan indera ketuhanannya ke kamar Nan Gong Hen saat dia menyebarkannya. Di bawah akal ilahi dan pengawasannya, dia melihat bahwa begitu Nan Gong Hen kembali ke kamarnya, mula-mula dia memiliki ekspresi melankolis di wajahnya seolah-olah dia sangat tersentuh oleh sesuatu, lalu dia duduk bersila untuk bermeditasi. Ketika dia tidak menunjukkan tindakan lain setelah beberapa saat, suming meninggalkan jejak akal ilahi untuk terus mengamati Nan Gong Hen, lalu berbalik untuk melihat Lan Lan dan Ahu. Kedua remaja itu sudah menunggu lama, tetapi mereka tidak berani memiliki sedikitpun ketidaksabaran dalam diri mereka. Wajah Lan Lan menjadi lebih pucat, dan Ahu mencengkeram tangan Lan Lan lebih erat lagi. Ketika dia bertemu dengan tatapan suming, Lan Lan bergidik. Se, senior, perilaku Ahu saat ini benar-benar berbeda dari cara dia menunjukkan dirinya kepada orang lain biasanya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia menarik Lan Lan ke bawah dan berlutut di tanah bersamanya. Senior, tolong berikan mantra pada kami untuk menghapus ingatan kami sekarang untuk menghindari kami mengungkapkan sesuatu secara tidak sadar. Jika kami melakukannya, tidak hanya akan membawa masalah bagi Anda, kami juga akan membawa bencana pada diri kami sendiri. Su Ming tidak berbicara. Setelah menyapu pandangannya kedua pemuda itu, dia menutup matanya dan berpikir keras. Ini kecelakaan. Namun, Su Ming sudah siap untuk kecelakaan ini terjadi ketika dia menyetujui permintaan Patriark Suku Banteng Putih. Bagaimanapun, tindakan Hong Luo terlalu mencolok dan sulit bagi orang untuk tidak mengingat penampilan dan sifatnya. Namun, dia tidak menyangka ini akan terjadi begitu cepat. Hanya satu Nan Gong Hen dan penampilannya ketika dia masih berambut merah benar-benar terungkap. Tapi untungnya bagi dia, Nan Gong Hen telah membicarakannya dengan santai ketika mereka berada di kota dan menilai dari penampilannya, dia sepertinya tidak menumbuhkan kecurigaan terhadapnya. Kilatan muncul di mata Su Ming dan dia menatap kedua pemuda itu sekali lagi. Mengetahui tentang hal ini akan membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi Anda. Tidak hanya itu akan membuatmu kehilangan nyawamu, kamu juga bisa menyebabkan kehancuran total pada sukumu. Su Ming tidak berbohong. Begitu kedua anak itu mengungkapkan petunjuk apapun, maka suku Banteng Putih akan dalam bahaya. Senior, wajah Ahu menjadi pucat. Lan Lan juga berada dalam kondisi yang sama. Su Ming segera mengangkat tangan kanannya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, anak laki-laki dan perempuan itu langsung jatuh pingsan ke samping. Su Ming masih setenang biasanya. Jika dia tidak memiliki jiwa baru lahir abadi dan mempelajari metode untuk menghapus ingatan orang lain dari warisan yang ditinggalkan Hong Luo, dia tidak akan setuju untuk mengawal siapapun di dunia 9 Yin. Dia sudah siap untuk ini sejak lama. Dia hanya tidak menyangka bahwa dia akan menggunakannya begitu awal. Dua jam kemudian, Lan Lan dan Ahu keluar dari kamar Su Ming dengan tatapan bingung di mata mereka. Setelah kembali ke kamar mereka, mereka baru mulai pulih secara bertahap setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Tidak ada sedikitpun Su Ming yang berambut merah yang tersisa dalam ingatan mereka. Remaja tidak akan pernah bisa diam. Begitu Lan Lan sadar kembali, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk keluar dan melihat-lihat kota Saman, terutama sekarang siang baru saja berlalu dan di luar masih cerah. Jadi dia pergi dengan Ahu dan mengundang anak laki-laki dengan tangan kanan yang layu itu untuk pergi bersama mereka. Setelah mereka bertiga mendapat izin dari Su Ming dan Nan Gong Hen, mereka meninggalkan penginapan. Waktu berlalu, ketika hari sudah hampir malam, sambil duduk dengan menyilangkan kaki, Su Ming membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Setelah beberapa saat, ketukan jatuh ke telinganya, dan itu segera diikuti oleh suara ceria Nan Gong Hen. Saudara Kumo, senja di dunia sembilan yin sangatlah indah, dan terlebih lagi ketika sembilan bulan muncul. Mengapa kita tidak minum dan mengagumi langit bersama? Sebagian besar alasan mengapa Nan Gong Hen dapat memiliki begitu banyak teman adalah karena dia berbicara dengan nada ceria dan karena dia adalah tipe orang yang akan mengambil inisiatif dan mengundang orang untuk minum bersamanya. Ketika Su Ming mendengar kata-kata Nan Gong Hen, dia tersenyum dan pergi ke pintu. Begitu dia mendorongnya terbuka, dia melihat Nan Gong Hen membawa dua pot anggur berdiri di luar kamarnya. Karena Su Ming telah menutupi seluruh penginapan dalam akal ilahi, semua tindakan Nan Gong Hen, dan bahkan semua yang terjadi di penginapan dapat dideteksi. Nan Gong Hen tidak membawa sendiri kedua pot anggur itu. Dia malah meminta pemilik penginapan untuk mereka, dan pot anggur ini baru saja dibawa keluar dari gudang anggur bawah tanah. Su Ming juga telah memindai pemilik penginapan dan anggur dengan akal ilahi, dan tidak menemukan masalah. Selain itu, Nan Gong Hen juga pernah minum satu teko ketika dia berada di kamarnya, dan sepertinya karena dia mengira bahwa anggur ketika diminum tanpa ditemani oleh siapapun tidak berasa, dia mendatangi Su Ming. Su Ming tahu tentang semua ini, dan mengambil sepoci anggur sambil tersenyum, lalu meneguknya. Mata Nan Gong Hen bersinar cemerlang, dan saat dia tertawa terbahak-bahak, mereka berjalan menuju tingkat atas penginapan. Tingkat atas penginapan itu adalah loteng balkon. Ada beberapa meja yang ditempatkan di sana, dan balkon tidak memiliki banyak benda yang berfungsi sebagai tempat berlindung, menyebabkan udara masuk ke ruang dari segala arah dan bersirkulasi dengan bebas di sana. Mereka duduk di meja di tepi dan melihat ke arah bayangan merah api di langit. Sangat nyaman. Saya sangat menyukai dunia sembilan yin, dan saya datang ke sini hampir setiap kali itu dibuka. Nan Gong Hen berkata sambil menghela nafas sambil minum dan melihat ke langit di kejauhan. Tatapan Su Ming tertuju pada bayangan merah api di langit dan dia berkata dengan nada tenang, ini memang tempat yang bagus. Sulit membayangkan bahwa itu adalah reruntuhan kuno. Hehehe, lihat kedamaian yang kita miliki di sini dan pikirkan tentang bahaya di luar. Pikirkan tentang daerah yang jauhnya satu juta di mana bahkan nenek moyang kita tidak berhasil menjelajahinya, dan disinilah kita, minum dan melihat bulan muncul. Ini sangat nyaman. Nan Gong Hen tertawa keras dan meminum setegup besar. Kakak mo, apa kamu tahu apa mimpiku? Saya ingin melewati satu juta lis itu dan pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi siapapun sebelumnya, dan saya ingin minum di sana sambil melihat senja dan melihat bulan muncul. Nan Gong Hen memandangi bayangan samar bulan yang secara bertahap muncul di langit merah dan berbicara sambil tersenyum. Di sana, saya tidak perlu diganggu oleh perang apapun, saya bisa mengabaikan impian ayah saya untuk saya, saya tidak perlu memikirkan apapun, hanya impian saya sendiri, dan di sana, saya akan menunggu seseorang. Nan Gong Hen mendesah ringan. Oh, Su Ming menyesap anggurnya dan melihat ke arah Nan Gong Hen. Saudaramu, Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya selalu datang ke sini. Bukan hanya karena saya suka tempat ini, omong-omong, saya sangat menyukainya, tetapi saya datang ke sini setiap kali karena saya membuat janji dengan seseorang, dan itulah alasan yang lebih penting. Nan Gong Hen terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan suara yang menderita. Aku akan menunggunya di sini. Dia melewati satu juta lis itu, dan kami berjanji bahwa saya akan menunggunya di sini. Tapi sudah bertahun-tahun, dan dia masih belum kembali. Janji, Su Ming menunduk dan melihat pot anggur di tangannya. Dia mengangkatnya dan meneguknya. Pandangannya jatuh ke langit di kejauhan, dan di tengah kemerahan itu, bulan pertama secara bertahap muncul. Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakan dia, kenapa kamu tidak pergi dan mencarinya di area itu? Tepat pada saat itu, sebuah suara menyendiri terdengar dari loteng. Perasaan ilahi Su Ming terfokus bersama. Dia hanya berhasil melihat orang ini muncul satu nafas sebelum suara itu berbicara. Beberapa nafas kemudian, seorang wanita penyendiri menaiki tangga. Orang itu secara alami adalah adik perempuan Nan Gong Hen, yang juga merupakan satu-satunya orang yang tidak ingin dilihat Su Ming saat ini. Wanita itu bahkan tidak menatapnya. Begitu dia berjalan, dia duduk di samping dan mengambil sepoci anggur dari tangan Nan Gong Hen. Tiba-tiba, udara putih dingin menyebar dari dalam, dan jelas terlihat bahwa anggur di dalam panci telah langsung dingin. Dia mengangkatnya dan mengambil seteguk besar darinya. Nan Gong Hen mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu, hanya berbicara setelah beberapa saat. Aku akan? Aku pasti akan. Su Ming memperhatikan saudara kandung di samping dan baru saja akan mencari alasan untuk pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kilatan beku segera muncul di matanya dan dia bangkit untuk melihat ke tempat yang jauh di kota. Saudara Nan Gong, saya memiliki sesuatu yang harus saya tangani. Permisi. Saat Su Ming berbicara, tatapan membeku di matanya menjadi lebih dingin, dan dengan satu gerakan, dia berubah menjadi busur panjang dan terbang dari balkon. Nan Gong Hen tertegun sejenak. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat, wanita dingin di sisinya mengalihkan pandangannya pada kepergian Su Ming untuk pertama kalinya, dan pupilnya tiba-tiba menyusut. Pada saat itu, di jalan ramai yang terletak di pusat kota di sebelah utara kota Saman adalah sebuah toko, dan lan-lan berdiri di toko itu dengan marah. Ahu tampak sedikit ketakutan di sampingnya, dan untuk anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu, wajahnya pucat dan ekspresinya pahit. Tepat di depan mereka berdiri seorang anak laki-laki berpakaian mewah dengan cibiran di wajahnya. Ada seorang wanita yang sudah menikah berdiri di sisinya, dan dia menahan dirinya dengan cara yang cantik. Tidak ada tanda-tanda waktu atau usia terlihat di wajahnya. Matanya tenang. Ada tiga pria tanpa ekspresi berdiri di belakang pria dan wanita itu. Riak yang menyebar dari ketiga pria itu menunjukkan bahwa mereka semua adalah dukun medial. Kidong adalah orang yang pertama kali menyukai ramuan ini, dan dia bahkan membayarnya. Bagaimana Anda bisa begitu tidak masuk akal dan merebutnya? Lan-lan bertanya dengan marah. Kidong, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dilihat dari lengan kanan Anda, Anda pasti berpikir untuk menggunakan ramuan ini untuk menyembuhkannya. Jangan khawatir, saya akan meminta seseorang membeli semua herba ini di kota. Jika Anda datang dan memohon kepada saya, saya dapat memberikan Anda sebagian. Jika kau bersujud padaku, maka aku akan memberimu semak, tapi sekarang, aku merasa tidak enak. Usir mereka, kata bocah kaya itu sambil tersenyum, dan kalimat terakhirnya diucapkan kepada dukun medial di belakangnya. BR, jangan membuat masalah pada orang lain dengan sengaja. Itu tidak sopan. Karena dia membeli ramuan ini lebih dulu, lalu kita akan memberikannya kepada mereka setelah kita mematahkan kaki mereka dan membuangnya. Wanita itu berbicara dengan suara lembut, lalu berbalik dan tidak lagi peduli dengan mereka, melihat barang-barang lain di toko, seolah hal semacam ini tidak akan menarik banyak perhatiannya. Karena dia memberi perintah, secara alami akan ada seseorang yang akan melaksanakannya. Begitu bocah lelaki bernama BR mendengar kata-kata wanita itu, sedikit kekejaman muncul di bibirnya. Kemudian dia memandang anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu dengan ekspresi puas di wajahnya. Lengan kanan dari anak laki-laki yang datang bersama lan-lan dan yang lainnya sekarang telah layu dengan sangat parah sehingga kelihatannya hanya tinggal kulit dan tulang. Wajahnya menjadi semakin pucat. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Kami tidak pernah mengganggu Anda sebelumnya, dan kami sudah membayar untuk ramuan ini. Kau lah yang mencoba merebutnya dari kami. Kekuatanmu hebat? Bagaimana bisa kamu menggertak kami anak-anak? Apakah kamu tidak merasa malu? Wajah lan-lan memerah karena marah. Dia ketakutan, tetapi di antara mereka bertiga, Kidong tetap diam seperti balok kayu, dan Ahu menjadi penakut dan pengecut seperti biasanya. Sementara lan-lan ketakutan, dia masih berteriak marah. Ketika dia melihat wajah pucat Kidong, dia mengertakkan gigi. Wali kami adalah Mosu, dan walinya adalah Nan Gonghen. Jika kamu berani menyakiti kami, mereka berdua tidak akan pernah memaafkanmu. Ketika dia melihat salah satu dukun medial tanpa ekspresi mulai berjalan ke arah mereka, Lan-lan berteriak keras dan melindungi Kidong dan Ahu saat mereka mundur. Wajahnya sudah sangat pucat, tapi dia terus tampil berani. Nan Gonghen, wanita yang telah berbalik untuk melihat barang-barang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar nama Nan Gonghen. Karena ini Nan Gonghen, aku akan melepaskan satu kaki dari kalian masing-masing. Adapun gadis kecil itu, dia memiliki mulut yang cepat. Potong lidahnya. Dimengerti, Bu, dukun medial yang berjalan menuju Lan-lan dan dua busur lainnya adalah seorang pria paruh bayakurus. Pada saat itu, dia berbalik ke arah wanita itu dan membungkuk padanya sambil menyuarakan ketaatannya dengan hormat. Kemudian dia berbalik dan berjalan menuju Lan-lan dan yang lainnya tanpa ekspresi apapun. Di bawah tekanan yang datang darinya sebagai dukun medial, Lan-lan bergidik. Mata Ahu dipenuhi teror, dan Kidong menundukkan kepalanya dengan getir. Tidak mungkin mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Tekanan itu seperti kekuatan surga bagi mereka bertiga. Kibei, Nyonya pertama, ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Kami hanya datang bersama ke kota Saman karena kami sedang menuju ke jalan yang sama. Masalah saya bukan urusan mereka. Jika Anda benar-benar ingin memberikan hukuman, Anda dapat mematahkan kaki saya dan lengan saya yang tersisa. Saya akan menggantikannya. Anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu itu mengangkat kepalanya saat ini, dan dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Kata-kata anak laki-laki itu tidak menarik perhatian wanita itu. Seolah dia tidak mendengarnya, dia mengambil sebatang rambut kayu hitam di toko dan melihatnya dengan kepala menunduk. Anak laki-laki di sisinya melirik Kidong dengan seringai dingin di wajahnya. Kesombongan dan penghinaan di wajahnya sejelas siang hari. Dukun medial parubaya yang sedang berjalan menuju lan-lan dan dua anak laki-laki lainnya tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Saat dia semakin dekat, hawa dingin yang menyebar dari tubuhnya membuat keputus asaan muncul di mata ketiga remaja itu. Mata Kidong memerah. Dengan raungan, saat dia mundur, dia menggunakan tubuhnya dan mengetuk lan-lan dan ahu menuju pintu toko. Lari, ahu, bawa lan-lan dan lari. Lan-lan ragu-ragu, ahu meraih tangannya di sisinya dan segera bergegas menuju gerbang dengan kecemasannya. Namun, tepat pada saat dia dan lan-lan berhasil mencapai pintu, embusan angin bertiup entah dari mana dan bertiup ke arah mereka dari depan mereka. Ini segera menyebabkan lan-lan dan ahu bergidik sebelum tubuh mereka dipaksa mundur, seolah-olah mereka telah menabrak dinding. Saat mereka mundur, mereka batuk seteguk darah. Wali kami adalah Mosu, dia tidak akan memaafkanmu. Lan-lan menyeka darahnya dan menatap dukun medial dengan ganas. Ahu menarik napas dalam-dalam di sisinya. Wajahnya mungkin pucat dan dadanya sakit, tapi dia berdiri di depan lan-lan dengan tekat yang teguh di wajahnya, seperti gunung. Kidong tertawa terbahak-bahak, dan ketika dia melihat lan-lan dan ahu, ada ekspresi menyesal yang dalam di wajahnya. Dia sangat menyesali tindakannya. Dia seharusnya tidak keluar. Akan baik-baik saja jika dia sendiri yang dirugikan, tetapi melibatkan orang lain bukanlah niatnya. Medial parubaya tersenyum dingin dan tidak memiliki tanggung jawab yang seharusnya dirasakan seseorang dari statusnya sebagai dukun tingkat tinggi. Serangannya terhadap tiga anak tak berdaya itu sangat brutal. Mosu, Aku belum pernah mendengar dukun medial yang kuat yang menggunakan nama itu sebelumnya. Saya ingin melihat bagaimana orang ini tidak akan memaafkan saya. Dukun medial parubaya mengambil satu langkah ke depan dan melewati kidong. Dengan ayunan lengannya, dia melemparkan ahu ke samping, dan ahu langsung dikirim jatuh ke samping, menyebabkan dukun medial parubaya tiba di lan-lan yang berwajah pucat dan putus asa. Dengan cibiran dingin, dukun medial parubaya mengangkat tangan kanannya dengan cepat dan bergerak menunjuk ke arah kaki kanan lan-lan. Saat jarinya menyentuh kakinya, itu akan segera hancur berkeping-keping, dan dia akan selamanya menjadi lumpuh. Di sampingnya, ahu mengeluarkan lolongan tajam seolah-olah dia sudah gila dan hendak menyerang ke depan. Adapun kidong, hatinya sakit, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia juga maju ke depan. Tapi kedua anak itu bahkan bukan dukun muda. Mustahil bagi mereka untuk menyalip medial saman parubaya itu, dan bahkan jika mereka berhasil menerkamnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Tangan kanan medial saman setengah bayah secepat kilat, dan dengan kecepatan yang seolah-olah tidak ada yang bisa diharapkan untuk menandingi itu, dia langsung menuju kaki kanan lan-lan yang putus asa. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa menandingi tangan kanannya, bukannya tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Tepat pada saat itu hanya ada tiga inci antara jari telunjuk kanan medial saman setengah bayah dan kaki kanan lan-lan, sebuah suara yang bisa membuat seseorang dingin sampai jiwa menjalar keluar dari langit di luar toko. Jangan berani-berani. Suara itu bergema di udara, terdengar seolah-olah masih datang dari kejauhan, tetapi jika ada yang mendengarkan dengan cermat, mereka akan merasa seolah-olah suara itu tepat di telinga mereka. Saat medial saman parubaya mendengar suara itu, jari telunjuknya tiba-tiba dipegang oleh tangan kanan yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu adalah tangan dingin yang menempel di lengan baju hitam. Saat tangan itu muncul, seorang pria bertopeng berpakaian hitam muncul di samping medial saman parubaya juga. Tidakkah kamu ingin melihat bagaimana tepatnya aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan menunjukkannya padamu. Secara alami, pria bertopeng itu adalah suming. Hanya membutuhkan rentang nafas dari saat dia berbicara hingga saat dia muncul. Tepat ketika dia meraih jari telunjuk kanan medial saman parubaya, ekspresi pria itu segera berubah secara drastis. Namun, tepat ketika ekspresinya berubah, suming meremukan jarinya dengan tangan kanannya. Retakan tajam terdengar di udara. Medial saman mengerang dan wajahnya langsung menjadi pucat. Jari telunjuk kanannya telah hancur berkeping-keping. Jantungnya bergetar, dan secara naluri, dia ingin mundur, tetapi bahkan sebelum dia mundur dua langkah, dia melihat darah mengalir dari celah-celah jari suming. Tepat di depannya, mata suming di bawah topeng bersinar dengan cahaya yang dalam dan dia mengangkat tangan kanannya untuk mengayunkannya ke medial saman di depannya. Dengan satu ayunan itu, hembusan angin yang digunakan orang ini untuk menghadapi lan-lan dan ahu muncul entah dari mana dengan intensitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya, berubah menjadi angin puyuh yang menyapu orang ini ke dalam. Cahaya hijau bersinar di tengah-tengah alis suming, dan pedang kecil berwarna cerah itu mengeluarkan peluit tajam, menembus angin puyuh itu, dan saat darah tersebar ke udara, lampu hijau berkedip-kedip. Angin puyuh menghilang, dan yang tersisa di tempat itu adalah medial saman paruh baya dengan mata terbuka lebar tak percaya. Ada luka berlumuran darah di tengah alisnya yang menembus seluruh tengkoraknya. Dia jatuh ke samping, kejang beberapa kali sebelum menghembuskan nafas terakhir dan mati. Semua ini, mulai dari saat suming muncul hingga saat dukun medial paruh baya meninggal, hanya berlangsung selama beberapa tarikan nafas. Itu terjadi begitu cepat sehingga sulit dipercaya, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Wanita yang sedang memeriksa tongkat rambut kayu hitam itu berbalik dengan cepat. Dengan tatapan yang menggetarkan, dia menatap suming, dan ekspresi tegas muncul di wajahnya. Anak laki-laki di sampingnya menjadi pucat dalam sekejap mata. Baginya, rentang waktu yang hanya berlangsung beberapa saat itu hanyalah sekejap. Namun seolah-olah dunia telah terbalik setelah sekejap itu. Itu membuat kepalanya meledak, dan dia berdiri di sana dengan pikiran dalam keadaan kosong. Dua dukun medial di samping wanita itu awalnya tanpa ekspresi, tetapi wajah mereka langsung berubah pada saat itu. Tatapan mereka segera dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap suming. Mereka sendiri tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh sesama-saman pada level yang sama dengan begitu cepat dan jelas. Seolah-olah dukun medial parubaya begitu lemah sehingga dia tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan orang ini. Ketika Lanlan melihat suming, dia juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat suming menyerang, dan hanya dengan satu serangan, dia berhasil membuat orang yang membuatnya putus asa ini mati seketika. Kekuatan semacam itu dan aura pembunuhan semacam itu membuat semua keraguan yang dia miliki terhadap suming menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, tepat setelah dia melihatnya, dia seperti anak kecil yang bertemu orang tuanya setelah dia diintimidasi, dan langsung merasa sakit hati dan bergantung padanya. Senior, mata Lanlan memerah dan dia terdengar hampir menangis. Senior, wajah Ahu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berdiri di sampingnya, dan dia membungkuk dalam-dalam ke arah suming dengan tangan terbungkus di telapak tangannya. Bahkan Kidong datang ke sisi suming dengan tergesa-gesa. Bocah penyendiri itu sepertinya tidak tahu bagaimana cara menyampaikan emosinya, jadi dia hanya bisa berlutut ke arah suming dan bersujud beberapa kali. Wajah wanita itu tegas saat dia menatap suming. Setelah beberapa waktu, senyuman lembut tiba-tiba muncul di wajahnya. Pak, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Ini mungkin kesalahpahaman. Saya adalah anggota suku Kaki Angsa Timur. Kami selalu senang mengenal dukun yang kuat dari suku lain. Apakah Anda memiliki seseorang yang mungkin Anda kenal di suku kami? Wanita itu mungkin sudah tidak muda lagi, tapi kecantikannya masih ada. Ketika dia tersenyum, dia mengeluarkan perasaan seolah-olah dia adalah persona yang dipersonifikasikan, dan dengan kecantikannya itu, dia tidak terlihat seolah-olah dia sengaja melakukannya. Dia malah memberi orang lain perasaan bahwa ini wajar baginya. Ini benar-benar berbeda dari persona Madame G. Mereka memberikan dua jenis daya tarik yang berbeda. Alasannya adalah karena anak saya menyukai ramuan ini dan terlibat konflik dengan anak laki-laki ini. Tidak peduli siapa yang benar atau salah, Anda telah menghukum penjagaan saya. Ini adalah kesalahpahaman, bisakah Anda membiarkannya? Wanita itu bertanya dengan lembut, memutar-mutar rambutnya dengan jarinya. Tidak seperti itu. Mereka menjadi pengganggu. Kita sudah membayar untuk ramuan itu, tapi mereka ingin mematahkan kaki kita. Aku, Lan Lan segera berkata di sampingnya. Cukup. Tatapan suming tenang saat dia menyela kata-kata Lan Lan. Lan Lan segera terdiam dengan patuh dan tidak lagi berbicara. Saya tidak peduli siapa yang benar atau salah. Anda menyakiti rakyat saya, dan Anda ingin membatalkannya dengan mengatakan itu kesalahpahaman. Itu tidak cukup, suming menyatakan dengan dingin. Ini adalah prinsip pertemuan puncak ke-9, dan itu juga prinsip suming sendiri. Begitu wanita itu mendengar kata-kata dingin suming, tatapan mematikan muncul di matanya. Dia sudah memberitahunya sukunya dan bahkan telah merendahkan dirinya karena dia tidak ingin menyinggung orang ini yang bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik bahkan di antara para dukun yang kuat. Lagi pula, tidak banyak dari mereka yang berasal dari East Goose Food di Saman City. Faktanya, bagi dia, apa yang dia lakukan hari ini tidak bisa dianggap terlalu jauh. Dia sudah berbelas kasihan kepada anak laki-laki Kidong itu, dan untuk anak laki-laki dan perempuan itu, dia hanya meminta salah satu kaki mereka untuk dipatahkan. Dia tidak mencoba untuk mengambil nyawa mereka. Pria ini telah membunuh salah satu bangsanya, dan dia bahkan mentolerirnya, tetapi menilai dari kata-katanya, dia benar-benar tidak masuk akal. Itu sudah keterlaluan. Tuan, bukankah kamu terlalu sombong? Wanita itu menuntut dengan dingin, tetapi tepat ketika dia selesai berbicara, suming menggelengkan kepalanya dan bergerak ke arah mereka. Bunuh dia, niat membunuh bersinar di mata wanita itu. Baginya, karena suming tidak menghargai niat baiknya, maka dia akan membiarkan kepalanya tetap di tempat ini. Saat aku menyerangmu, kamu tidak diizinkan untuk membalas. Ketika suming berjalan, dua dukun medial mendekatinya dengan cepat. Salah satunya adalah battle saman, dan yang lainnya adalah spirit medium. Pada saat itu, spirit medium menggigit lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah, yang berubah menjadi sejumlah besar roh pendendam. Dengan lolongan tajam, mereka menerkam suming. Pada saat yang sama, battle saman mengambil langkah besar ke depan dengan wajah yang sangat tegas, menimbulkan hembusan angin yang kencang. Cahaya kemasan menyinari tubuhnya, dan dia tampak seperti mengenakan baju besi emas. Dengan sikap yang sangat kuat, dia meninju suming. Satu pukulan itu langsung menyebabkan suara seolah angin menerobos. Ada juga kekuatan isap yang menyebar keluar dari pukulan, menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi. Jelas, pukulan battle saman bukanlah tinju biasa. Namun, tepat ketika tinjunya hendak mendarat di suming, suming tampak seolah-olah dia tidak bermaksud untuk menghindar dan hanya akan membiarkan pukulan itu mengenainya. Tapi tepat pada saat itu, dia bergerak sedikit, dan tinju battle saman mendarat di udara kosong. Pada saat yang sama, suming muncul di sebelah kanan battle saman. Jika Anda menyerang balik, saya akan membalas dengan berat, kata suming dengan tenang. Dia membentuk banyak segel dengan tangan kanannya, dan pada saat kekuatan jiwa baru lahir menyebar dari tubuhnya, segel tersebut sudah berubah beberapa kali. Dia menekan tangannya di tulang rusuk battle saman, dan pria itu bergidik. Wajahnya langsung berubah pucat, dan pada saat yang sama, suming menarik kembali kekuatan jiwa baru lahirnya. Kekuatan berserkers yang digunakan untuk memperbaiki tubuh meletus di tangan kanannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menyerang. Battle saman mengeluarkan darah segar dan pindah ke samping sambil mengerang, tidak bisa menghentikan suming sama sekali. Saat dia mundur, memar hitam muncul di tulang rusuknya, dan tanda bulat aneh muncul di sana. Tanda itu tampak seolah-olah bisa menyerap daging dan darah pria itu, menyebabkan pria itu cepat layu saat dia mundur. Begitu tanda bulat hitam itu mulai menyerap daging dan darahnya, sebagian besar dagingnya mulai membusuk. Munculnya tanda itu mungkin membuatnya tampak seperti hal yang mudah dilakukan, tetapi sebenarnya, itulah yang diperoleh suming saat meneliti kutukan saat dia dalam isolasi. Menyerang dengan kekuatan jiwa yang baru lahir adalah untuk memotong jalur sirkulasi yang hampir seperti bagian sirkulasi ki di tubuh lawannya, dan pukulan yang diisi dengan kekuatan berserker itu untuk sementara menghentikan pemulihan daging dan darah lawannya, dan itu diikuti oleh suming yang mengirimkan kekuatan kutukan melalui tangannya. Hanya dengan melakukan hal-hal ini, dia dapat menyebabkan orang tersebut tidak memiliki sirkulasi kultivasi apapun. Ketika darah dan daging mulai tidak dapat pulih dengan sendirinya, mereka akan mulai menyerap semua yang ada di tubuh untuk membantu pemulihan mereka dengan kekuatan ledakan. Gelombang kabut hitam menyebar dari tanda bulat itu, menyebabkan pria itu menjerit kesakitan. Dengan tatapan kaget yang dipenuhi teror, dia mencoba menghentikan tanda di bawah tulang rusuknya agar tidak membusuk, tetapi itu sulit dilakukan. Dia hanya bisa berteriak kesakitan dan menyampaikan teror yang akan menimbulkan rasa takut di hati orang lain. Jika Anda berniat untuk melukai saya dengan parah, saya akan menyerang balik dengan fatal. Suming tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan pria itu dan berjalan menuju medial spirit medium. Roh pendendam yang telah menyebar dari spirit medium mengelilingi suming, tapi pada saat mereka hendak menerkamnya, bel berbunyi datang dari dalam tubuh suming. Bel berbunyi keras, dan seketika berbunyi, roh-roh pendendam itu langsung mengeluarkan jeritan kesakitan dan dengan cepat mundur dalam keputus asaan. Seolah-olah ada eksistensi di dalam tubuh suming yang membuat mereka takut. Namun, sebelum mereka bisa mundur terlalu jauh, mereka segera mulai mengeluarkan jeritan nyaring, dan seolah-olah ada kekuatan hisap yang besar dari tubuh suming, mereka tersedot ke arahnya. Dalam rentang nafas, mereka terseret ke dalam pori-pori suming, menghilang tanpa jejak. Suming tetap tenang seperti biasanya, dan tidak ada sedikitpun perubahan ekspresi yang terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia sudah lama tahu bahwa ini akan terjadi. Ini adalah kekuatan bel yang dia peroleh setelah kepala ke-6 terbangun di Han Mountain Bell. Dia perlu menyerap jiwa yang cukup untuk membangunkan kepala ke-7. Setelah Hong Luo meninggal dan suming kemudian sadar kembali, dia juga memeriksa Han Mountain Bell. Tiga kepala yang Hong Luo kaget bangun sebelumnya telah tertidur sekali lagi setelah kematiannya, tetapi suming bisa merasakan bahwa meskipun ketiga kepala itu kembali tidur, mereka menjadi lebih mudah untuk dibangunkan dibandingkan sebelumnya. Serap 100 juta roh pendendam untuk mencapai kekuatan kepala ke-6 Han Mountain Bell, 100 juta jiwa yang memakan surga. Ketika jiwa medium melihat suming dengan paksa menyerap roh-roh pendendam itu ke dalam tubuhnya dan bahkan merasakan hubungan antara dia dan mereka terputus dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan keningnya sendiri. Segera, pembulu darah muncul di sana. Adegan ini membuat spirit medium terlihat sangat mengerikan. Dia tidak terlihat seperti orang, tetapi lebih seperti roh jahat. Dia melolong menusuk, dan kabut hitam dalam jumlah besar merembes keluar dari seluruh tubuhnya. Jika kamu melakukan pukulan fatal, maka aku akan membuat keluargamu mati bersamamu. Kata-kata suming diucapkan perlahan, dan ketika dia mengatakannya, dia sudah muncul di hadapan spirit medium. Spirit medium bergidik. Kata-kata suming dan ketegasan cepat ketika dia membunuh sebelumnya muncul di benaknya secara instan. Kata-kata itu diucapkan dengan tenang, tapi makna dibalik itu memiliki kehadiran yang mendominasi begitu kuat hingga sepertinya bisa menembak langsung ke langit dan meledakkan segalanya. Kehadiran itu begitu sombong sehingga tidak ada yang bisa melawannya, bahkan tidak bisa menahannya, atau mereka hanya akan mati. Salah satu mayat pendamping spirit medium masih tergeletak di tanah, sementara rekan keduanya masih meratap kesakitan, sebagian besar tubuhnya sudah membusuk. Saat kabut hitam itu benar-benar mengelilingi spirit medium dan pembuluh darah muncul di wajahnya, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan cepat menebang kaki kanannya. Segera, bunyi gedebuk dari kaki kanannya, dan itu terputus. Darah mengalir keluar dari lukanya, tapi itu langsung ditutup oleh kabut hitam. Wajahnya tidak berdarah saat dia memegang tangan di dinding di sampingnya, lalu berbalik untuk melihat suming dengan hormat. Mata suming tertuju pada spirit medium sesaat sebelum dia berbalik dan menatap wanita itu, yang matanya sekarang dipenuhi dengan teror. Saya adalah putri dari pemimpin suku East Goosefoot. Suku kami hanya sedikit lebih kecil dari suku besar, dan kali ini, paman suku saya termasuk di antara mereka yang datang ke kota Saman, dan dia adalah dukun akhir. Jika kamu berani menyakiti kami, suku kaki angsa timur tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu daging mati. Wanita itu menjerit tajam. Saat suming melihat ke arahnya dan dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya kuat melintas di tangan kanannya dan berubah menjadi layar cahaya, melindunginya bersama dengan anak laki-laki yang wajahnya sekarang dipenuhi dengan teror dan yang gemetar ketakutan. Pada saat yang sama layar cahaya itu muncul, kekuatan ledakan menyebar dengan cepat. Wajah spirit medium yang telah memotong kaki kanannya sendiri berubah. Kabut hitam mengelilinginya dan dia dengan cepat terbang, keluar dari toko. Hampir begitu dia pergi, toko tempat suming mengalami ledakan hebat. Suara itu menyebar ke sebagian besar kota Saman, menyebabkan sebagian besar orang menyadarinya. Toko itu terkoyak di bawah ledakan itu, dan bagian-bagiannya berjatuhan lapis demi lapis, pecah dan meledak menjadi banyak bagian yang tersebar di seluruh area, menyebabkan jalan tampak seolah-olah ada lubang di dalamnya, dan itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Debu beterbangan ke udara, dan di dalam debu tersebut, para penonton samar-samar dapat melihat bahwa wanita dan anak laki-laki itu dilindungi oleh layar cahaya, dan mereka sama sekali tidak terluka. Suming berdiri di depan mereka, tampak setenang biasanya, dan tidak banyak yang berubah pada dirinya. Adapun ketiga anak itu, mereka dikelilingi oleh seberkas cahaya gelap, tidak terluka saat toko runtuh di sekitar mereka. Wanita itu memelototi suming dengan kebencian dari balik layar cahaya. Keanggunan yang dia miliki sudah lama hilang. Penampilan penuh kebencian itu membuatnya tampak agak mirip dengan Nyonya Ji. Saat ledakan bergema di udara, dua busur panjang melesat dari langit di kejauhan, menutup dalam rentang nafas dan turun di samping suming sebelum berubah menjadi pria dan wanita. Pria itu secara alami adalah Nan Gong Hen, dan wanita itu adalah Nan Gong San, yang memiliki sikap dingin setelah dia muncul. Dia menatap punggung suming, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nan Gong Hen menyapu pandangannya melewati sekitarnya dengan wajah gelap. Ketika dia melihat dukun medial yang bagian tengah alisnya tertusuk, pandangannya berhenti sejenak, tetapi ketika dia melihat pria yang telah benar-benar membusuk tetapi tidak mati dan terbaring di sana sambil meratap dengan lemah, pupilnya menyusut. Kakakmu, ini, Nan Gong Hen ragu-ragu sejenak. Dia secara alami telah melihat wanita yang dipenuhi kebencian di balik layar cahaya itu. Nan Gong Hen, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah dendam pribadi antara suku kaki angsa timur dan dia. Begitu wanita itu melihat Nan Gong Hen, dia segera berbicara. Dia adalah putri dari seorang pemimpin suku dan sangat berpengetahuan tentang dunia sejak dia masih muda. Pada saat itu, dia segera menyimpulkan bahwa jika Nan Gong Hen bergabung, maka situasinya akan berubah menjadi sangat tidak diinginkan baginya. Mo, jika kamu berani, maka jangan segera meninggalkan kota Saman. Saat ini, saya sudah mengaktifkan layar cahaya saya, dan paman suku saya akan langsung bergegas ke sini. Saya ingin melihat apakah Anda masih akan menjadi sombong di hadapan dukun akhir. Bahkan jika Anda ingin mengurangi situasi, itu sudah tidak mungkin. Katanya, suaranya dipenuhi dengan kebencian. Wajah Nan Gong Hen menjadi gelap dan dia berbalik untuk melihat anak laki-laki dengan lengan kanan yang layu itu. Ketika dia berjanji pada bocah lelaki ini untuk membantunya melalui perjalanannya menjadi jiwa medium, dia sudah tahu tentang hubungannya dengan suku kaki angsa timur, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Dia yakin suku kaki angsa timur mengetahui statusnya di kuil Dewa Dukun, dan itu tidak menjadi masalah baginya. Namun, perubahan situasi saat ini membuat Mo Su ikut bermain. Ini membuat Nan Gong Hen sangat pusing. Dia sudah bisa mengetahui apa yang terjadi hanya dengan satu pandangan. Jika dia menarik diri dari masalah ini, maka tidak mungkin baginya untuk terus berteman dengan Su Ming. Ini adalah kesalahpahaman, Nan Gong Hen tertawa kecut, tapi saat dia mengucapkan kata-kata itu dan bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita di balik layar cahaya itu segera menyalak dengan dingin. Nan Gong Hen, dia membunuh tiga pengawalku. Kata-kata Nan Gong Hen mati di mulutnya. Dia hanya memeras otaknya dan memikirkan apa yang harus dia katakan ketika Su Ming tersenyum. Saudara Nan Gong, jangan terlibat dalam hal ini. Bantu aku menjaga kedua anak itu. Setelah saya selesai dengan ini, ayo lanjutkan minum. Saat Su Ming berbicara, dia melihat ke arah wanita di balik layar cahaya. Adapun dukun terakhir dari sukumu, aku ingin melihat seberapa kuat dia jika dibandingkan denganku. Su Ming tidak berbohong atau melebih-lebihkan. Dia memiliki klon jiwa baru lahir, memiliki mayat beracun di alam jiwa berserker, dan memiliki warisan dari Win berserker, dia benar-benar ingin tahu seberapa lebar jarak antara dia dan saman akhir. Adapun masalah dia mengungkapkan identitasnya, nah, kekuatan Su Ming sangat tercampur saat ini. Dia memiliki kekuatan dewa, berserker, dan kutukan dukun bersamanya. Kecuali ada N saman di sekitar, akan sulit bagi siapapun untuk mengetahui identitasnya. Bagaimanapun, jalan menuju kehidupan Hong Luo telah menghapus kehadiran Su Ming, dan bahkan jika di Tian merasa sulit untuk mendeteksinya, itu akan jauh lebih baik bagi orang lain. Kata-kata Su Ming membuat Nan Gong Hen segera menelan kata-kata yang dipikirkannya untuk menengahi situasi. Dia melihat ke arah Su Ming dengan keterkejutan internal, dan mulai memperkirakan kekuatan Su Ming sekali lagi. Menilai dari penampilannya, sepertinya dia benar-benar bermaksud untuk melawan dukun akhir. Jika ini keluar dari dukun media lainnya, Nan Gong Hen sama sekali tidak akan mempercayai mereka. Namun, kejutan yang diberikan Su Ming kepadanya sangat banyak. Persepsi aneh yang dia tunjukkan sepanjang jalan ke sini yang memungkinkannya mendeteksi bahaya bisa dikatakan tidak bisa dipahami. Ada juga masalah tentang dua mayat yang dia lihat barusan. Yang pertama jelas mati hanya dengan satu serangan. Yang aneh adalah mayat kedua. Dilihat dari penampilannya, sepertinya, kutukan. Hal ini membuat Nan Gong Hen terkejut, dan pada saat yang sama, dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara. Dia malah mengangguk ke Su Ming. Ketika wanita itu mendengar bahwa Su Ming ingin melawan dukun akhir, dia tampak seperti baru saja mendengar lelucon yang hebat. Cemuahan muncul di wajahnya. Anda membual tanpa rasa malu dan bertindak dengan kesombongan yang ekstrim. Anda hanya dukun medial kecil, dan Anda berani mengatakan kata-kata seperti itu. Saat paman suku saya datang ke sini, mari kita lihat apakah Anda masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Anak laki-laki di sampingnya menghela nafas lega. Dengan perlindungan layar cahaya, rasa takutnya menjadi berkurang. Pada saat itu, dia menatap Su Ming dengan dingin, dengan kebencian membara di matanya. Insiden ini terjadi di jalan yang sangat sibuk di kota Saman. Saat hal-hal terus berlangsung di antara mereka, mereka telah menarik banyak perhatian. Para penonton tidak merasakan tekanan apapun terhadap kejadian menarik semacam ini, dan kebanyakan dari mereka menonton di sekitar mereka dengan maksud untuk dihibur. Jika ada yang menyapu tempat itu dengan luas, mereka akan menemukan ada beberapa ratus orang yang menonton. Bahkan ada beberapa dukun yang sedang terburu-buru ketika mendengar temannya mengirimkan kabar kepada mereka. Bukankah itu Nyonya Zhao dari suku Kaki Angsa Timur? Dia adalah wanita tercantuk di suku Kaki Angsa Timur di masa lalu. Suku Kaki Angsa Timur mungkin bukan suku besar, tapi sudah dianggap sebagai salah satu suku yang lebih besar. Mungkin tidak ada dukun akhir dalam suku itu, tapi ku dengar mereka memiliki empat dukun akhir. Siapa orang bertopeng itu? Bagaimana dia menyinggung suku Kaki Angsa Timur? Menarik. Nyonya Zhao benar-benar dipaksa untuk mengeluarkan layar cahaya perlindungan. Saya ingat bahwa hanya anggota inti dari suku yang lebih besar ini yang memiliki mantra pelindung bersama mereka. Setelah layar cahaya itu diaktifkan, anggota suku dari seluruh area akan segera menyadarinya. Su Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri di sana, melihat ke langit tanpa sepatah katapun. Ketiga anak itu sekarang terlihat agak cemas, tetapi ketika mereka melihat sikap santai Su Ming, mereka perlahan-lahan menjadi tenang dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, tetapi masih ada sedikit kecemasan dalam diri mereka. Waktu berlalu perlahan, dan setengah dari pembakaran dupa kemudian, wanita dibalik layar cahaya menjadi cemas. Benar? Setelah layar cahaya diaktifkan, paman sukunya dari sukunya akan datang dengan cepat, tapi dia tidak ada di sini, bahkan sekarang. Sikap Su Ming yang santai dan tenang pada saat itu juga memberinya tekanan. Waktu untuk setengah dari pembakaran dupa telah berlalu, tapi dukun akhirmu masih belum ada di sini. Su Ming mengalihkan pandangannya dari langit dan menatap wanita dibalik layar cahaya, berbicara dengan lesu. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menunggu lagi. Saat Su Ming berbicara, dia berjalan menuju layar cahaya. Anak laki-laki di samping wanita itu segera menjadi gugup, tetapi wanita itu hanya tersenyum dingin. Dia tidak percaya bahwa Su Ming dapat memecahkan layar cahaya ini dalam waktu singkat. Su Ming berjalan dengan santai menuju layar cahaya dan mengetuknya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, rebound hebat melesat dan tangan kanannya terpental beberapa inci ke belakang. Ketika wanita itu melihat ini, dia menghela nafas lega di dalam hatinya dan berkata dengan seringai dingin, kamu tidak akan bisa memecahkan layar cahaya ini. Su Ming menatap wanita itu dengan tenang, lalu berbalik, berjalan di udara menuju kejauhan dengan punggung menghadap layar cahaya. Kenapa kamu pergi? Mungkinkah Anda tidak lagi berani menunggu? Bahkan jika paman suku saya terlambat, apa yang dapat Anda lakukan untuk kami? Perlindungan oleh layar cahaya ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda hancurkan. Bukankah kamu bilang kamu akan mematahkan kaki kita? Bukankah kamu bilang kamu akan menunggu paman suku kutiba? Kenapa kamu takut sekarang? Wanita itu segera mengejeknya. Dia khawatir Su Ming akan melarikan diri, dan kata-katanya dipenuhi dengan niat provokatif. Dia bukan satu-satunya yang bertindak seperti ini. Para dukun yang mengawasi mereka juga tertawa. Jelas, mereka mengejek kepergian Su Ming meskipun sebelumnya dia sangat tangguh. Namun, sebagian besar orang setuju dengan tindakan Su Ming. Bagaimanapun, dukun akhir itu akan datang kapan saja, dan jika dia terus menunggu, maka dia akan membawa kematiannya sendiri ke atas kepalanya. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah kabur lebih awal. Su Ming mengabaikan wanita itu. Begitu dia berada seratus kaki jauhnya, dia tiba-tiba berhenti, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, dia berbalik dengan cepat. Segera, tongkat berduri hitam muncul di tangan kanannya. Gada berduri itu seluruhnya hitam, dan ketika itu muncul, perasaan liar dan primitif keluar darinya. Begitu Su Ming memegang klub itu, dia berbalik. Dia kemudian mengangkat tongkat berduri itu dan menjatuhkannya ke layar cahaya seratus meter jauhnya di bawahnya. Seketika tongkat berduri itu dilepaskan, ukurannya langsung berubah, berubah menjadi panjang seratus kaki. Luasnya tongkat itu sama mengejutkannya, menyebabkan daerah itu langsung meledak menjadi keributan, dan pada saat itu, tongkat itu mengeluarkan senandung di langit, membawa serta melolong tajam saat menembus udara. Seolah-olah tongkat itu berisi berat yang tak terbayangkan, dan menarik garis seperti kipas hitam saat bergerak ke bawah. Wanita itu membelalakkan matanya, dan seketika itu juga muncul keterkejutan di wajahnya, seolah-olah gunung besar jatuh di layar cahaya, menutupi bulan di langit dan membentuk bayangan panjang di tanah. Sebuah ledakan yang mengguncang langit dan bumi meledak dari layar cahaya pada saat itu, dan itu sangat keras hingga memekatkan telinga. Saat ledakan itu menenggelamkan kegaduhan dari para penonton, layar cahaya bersinar dengan cahaya yang kuat. Saat itu berkedip dengan keras, bagian atas layar cahaya ditembus oleh sembilan gigi, sementara suara ledakan terus bergema di udara. Seluruh layar cahaya mengeluarkan suara retakan yang berteriak bahwa itu tidak lagi bisa menahan pukulan. Itu hancur, dan dengan keras, itu meledak dengan kekuatan yang menenggelamkan daerah itu. Saat itu, dengan kekuatan besar layar yang masih tersisa, tongkat berduri yang mengejutkan itu jatuh ke tanah dengan ledakan, menyebabkan tanah bergetar beberapa kali. Rumah-rumah dan jalan-jalan di daerah itu juga bergetar, dan debu beterbangan di udara. Saat tanah bergetar, lingkaran retakan halus muncul. Retakan itu menyebar ke seluruh area dengan suara gemuruh, dan menutupi sekitar seribu kaki, menyebabkan lantai berada dalam keadaan di mana siapapun akan menarik nafas tajam begitu mereka melihatnya karena ketakutan. Tidak ada sedikitpun kerusakan pada tongkat berduri raksasa itu. Saat itu memancarkan kehadiran primal dan liar, ada juga udara dingin di sekitarnya. Di saat yang sama, semua orang yang menyaksikan pemandangan ini menarik nafas dalam-dalam. Mereka semua sangat terkejut, terpana oleh pemandangan itu. Kembali ke tanah, Su Ming mengambil tongkat itu sekali lagi, perlahan. Klub berduri dengan cepat menyusut dan akhirnya menghilang dari tangan Su Ming. Wajah wanita itu pucat pasi. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, menatap tanah, lalu ke Su Ming. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia menatapnya, terperanjat. Anak laki-laki di sampingnya jatuh ke tanah, menggigil, sangat ketakutan sehingga dia diambang kehancuran. Saya tidak bisa memecahkannya, Su Ming bertanya datar. Setelah hening beberapa saat, keributan yang kuat segera terjadi di sekitar mereka. Adegan barusan tertanam dalam-kedalam pikiran mereka yang menyaksikan apa yang terjadi, dan itu tidak akan hilang. Kekuatan dari satu pukulan dari tongkat berduri dan kekuatan dari kehadiran yang mengesankan itu sudah cukup untuk membuat semua orang bahkan tidak dapat berpikir untuk melawan ketika mereka berhadapan langsung dengannya. Siapa dia, hanya, apa itu kapal ajaib itu? Hanya satu pukulan, dan dia berhasil dengan paksa memecahkan layar cahaya itu. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia menggunakan kekuatan dari Enchantet Vessel. Kupikir berat tongkat berduri itu saja sudah mencapai tingkat yang mengerikan, itu sebabnya dia hanya perlu menggunakan kekuatan itu saja dan itu sudah cukup untuk membuat layar cahaya itu pecah. Tapi tidak peduli apa, medial saman yang normal tidak akan memiliki kekuatan untuk mencoba dan menyerang balik ketika mereka melawan orang ini. Saat para penonton terus berbicara, keputus asaan muncul di mata wanita itu untuk pertama kalinya. Dia mulai merasakan sedikit penyesalan karena memperlakukan ketiga pemuda seperti itu sebelumnya. Nan Gong Hen menarik napas tajam. Ketika dia melihat Su Ming menyingkirkan tongkat berduri hitam itu, kekuatan Su Ming dalam perkiraannya meningkat sekali lagi. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa menghindari pukulan itu, dia harus membayar mahal untuk itu. Awalnya dia agak waspada terhadap Su Ming, dan kewaspadaan itu semakin dalam pada saat ini, tetapi pada saat yang sama, keinginannya untuk berteman dengannya semakin kuat. Kilatan muncul di mata Nan Gong San. Ketika dia melihat Su Ming, ketidakpastian muncul di matanya. Adapun Lan Lan dan Ahu, begitu mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka segera mulai bersorak. Bagaimanapun juga, mereka masih anak-anak, dan mudah bagi mereka untuk mulai mengidolakan para pejuang yang kuat, terutama yang ada di pihak mereka. Di mata mereka pada saat itu, kekuatan Su Ming membuat mereka sangat bersemangat sehingga sepertinya merekalah yang baru saja memberikan pukulan itu. Saat wanita itu tenggelam dalam keputus asaan, layar cahaya meledak, dan saat tubuhnya mulai gemetar, harum dingin tiba-tiba datang dari langit di kejauhan. Lima busur panjang menyerbu ke arah keributan dari langit. Orang yang memimpin adalah seorang pria tua dengan kepala penuh dengan rambut perak. Miliknya Koko, dan keempat orang yang mengikuti di belakangnya semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Mereka berlima jelas mengabaikan aturan yang melarang terbang dalam jarak seratus lis dari kota Saman dan mendekat dengan cepat. Dalam keputus asaannya, wanita itu tampak seperti baru saja menemukan harapan. Dia berdiri dengan cepat dan berteriak dengan gelisah, Paman Suku. Ekspresi serius muncul di wajah suming di bawah topeng, tapi matanya dipenuhi dengan semangat juang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengedarkan kekuatannya. Lingkaran debu mulai menyebar di bawah kakinya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat. Pria tua berambut perak menyerbu ke tanah dengan wajah baja, datang untuk berdiri di depan wanita itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, empat orang di belakangnya turun mengelilingi mereka. Paman Suku, orang ini, ketika wanita itu melihat lelaki tua itu datang, dia akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya, tapi saat dia hendak berbicara. Diam, pria tua berambut perak itu mendengus dingin. Suaranya seperti guntur, membuat wanita itu langsung tersentak dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Anak laki-laki di sampingnya juga gemetar dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara. Singkirkan mereka berdua, membuat masalah tepat saat Anda tiba di kota Saman, Huff. Pria tua berambut perak itu bahkan tidak melirik suming dan mulai berbicara kepada para pengikutnya di sisinya dengan suara rendah. Senior, orang itu belum bisa pergi dulu, kata suming tidak tergesa-gesa dari tempatnya berdiri di dekatnya. Ketika suaranya terdengar, lelaki tua itu akhirnya mengalihkan pandangannya ke suming. Wajahnya dingin, dan begitu dia memberinya sekali lagi, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Nan Gong Hen, yang tersenyum kecut di samping. Nan Gong Ladi, apakah orang ini terkait dengan kuil Dewa Dukun? Itu, Nan Gong Hen ragu-ragu sejenak sebelum dia mengertakkan gigi. Senior Taimu, saudaramu mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan Dewa Kuil Dukun, tapi dia adalah temanku, aku. Tepat ketika Nan Gong Hen mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua berambut perak itu dengan cepat melambaikan tangannya, dan segera, embusan angin kencang muncul entah dari mana, berubah menjadi gelombang ilusi di hadapannya yang menyerbu lurus ke depan. Gelombang datang terlalu tiba-tiba, dan kilatan yang nyaris tak terlihat muncul di mata suming. Saat gelombang ilusi datang menghantamnya, dia mengambil langkah maju, lalu ke kiri, ke kanan, ke belakang, dan terus bergerak sampai dia mengambil delapan langkah terus-menerus, tampak seolah-olah dia sedang berjalan berputar-putar. Segera, angin puyuh mengaduk di sekitarnya, menerjang ke depan untuk menabrak gelombang itu. Suara booming bergema di udara. Angin puyuh di luar suming berlangsung selama beberapa napas sebelum langsung menghilang. Pada saat yang sama angin puyuh berhamburan, dia mundur empat langkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah akan bergetar, dan sebuah jejak kaki akan tercetak di lantai. Ketika dia mengambil langkah keempat, retakan halus langsung mulai menyebar di tanah di bawah kakinya. Faktanya, saat retakan menyebar di tanah, gelombang ilusi air juga menutupi seluruh area. Ketika gelombang ilusi itu menghantam mereka, ekspresi Nan Gong Hen berubah drastis dan dia terhuyung-huyung beberapa puluh kaki ke belakang sebelum dia berhasil berhenti. Adapun Nan Gong San, karena dia awalnya tidak terlalu dekat untuk memulai, dengan hanya mengaktifkan kidingin di seluruh tubuhnya, dia bahkan tidak bisa bergerak. Kalau begitu jangan ikut campur. Pada saat itu, suara lelaki tua berambut perak itu berjalan ke arah mereka dengan suara serak. Adapun Anda, beritahu saya nama suku Anda. Pria tua berambut perak itu menurunkan lengannya dan menatap suming dengan ekspresi mengerikan. Sebagai saman yang hebat, dia telah melalui terlalu banyak hal, dan kecerdasannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan wanita itu. Bahkan kemudian, dia menekan amarahnya, ingin benar-benar yakin akan asal-usul orang ini sebelum dia memutuskan sejauh mana dia ingin melukainya. Selama suming tidak berhubungan dengan Dewa Kuil Dukun, selama dia bukan dari suku besar, selama dia bukan termasuk suku yang bersahabat dengan suku kaki Angsa Timur, maka dia bisa membunuh orang ini tanpa khawatir. Dia menginginkan jawaban, jawaban dari mulut orang itu sendiri. Jika dia tidak mau menjawab, tidak apa-apa. Dia masih bisa membunuhnya, dan dia masih ada di pihak yang benar. Bahkan jika dia benar-benar memiliki semacam latar belakang, orang-orang di sekitarnya bisa menjadi saksinya. Taimu memang bertanya, tapi dia menolak menjawab. Maka tidak peduli apa latar belakangnya, itu tidak lagi terkait dengan Taimu. Saya berasal dari suku kecil, saya yakin Anda tidak akan mengetahuinya, senior Taimu. Su Ming tersenyum. Dia baru saja mengetahui nama lelaki tua itu dari Nan Gong Hen, dan pada saat itu, dia memberi hormat pada lelaki tua itu dengan busur dan membungkus tinjunya dengan wajah tenang. Kamu berasal dari suku kecil dan tidak berhubungan dengan kuil Dewa Dukun, lalu, keberanian bodoh macam apa yang membuatmu membunuh anggota sukuku. Tatapan dingin muncul di mata Taimu. Bunuh dia di sini. Tepat ketika Taimu berbicara, empat pria di belakangnya segera berubah menjadi empat busur panjang dan menyerang Su Ming dengan niat membunuh yang bersinar di mata mereka. Su Ming berdiri di tempatnya, dan tepat ketika empat orang mendekatinya, kerutan tipis muncul di antara alisnya. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya, dan saat dia mendarat, dia menembak dengan kecepatan ekstrim. Dalam sekejap, dia menyerang melalui empat busur panjang yang masuk, dan saat dia mengangkat tangan kanannya, cahaya hijau bersinar, dan pedang kecil berbentuk fireschen itu langsung membesar. Saat Su Ming semakin dekat, dia mengayunkan pedang ke bawah, dan pedang itu segera mengeluarkan peluit tajam saat pedang itu menebas ke arah Taimu. Taimu mengeluarkan harum dingin, lalu mengangkat tangan kanannya dan mengepalkannya, melemparkannya langsung ke pedang yang menebas ke arahnya. Begitu dia meninju ke depan, ilusi, gelombang yang melolong di belakangnya bergerak bersama tinjunya. Air laut berubah menjadi ombak mengamuk yang mengelilingi tangan kanannya, menyebabkan tinju lelaki tua itu sama sekali tidak terlihat dari kejauhan. Yang terlihat hanyalah ombak yang bergulung-gulung. Bang, gelombang itu menabrak pedang cahaya fireschen Su Ming. Pada saat yang sama, kekuatan besar ditembakkan ke tubuh Su Ming dari pedang. Su Ming mengerang, dan Han Mountain Bell terwujud sebagai ilusi di luar tubuhnya. Dengan sekejap, dia muncul di sisi lain lelaki tua itu, lalu dengan tatapan merah di dua jari tangan kanannya, dia menunjuk ke arah lelaki tua itu dengan kecepatan ekstrim. Orang tua itu mengerutkan kening, lalu segera menutup matanya sebelum membukanya kembali dengan cepat. Saat dia membuka dan menutup matanya, dia mengeluarkan raungan rendah. Raungan itu seperti guntur, dan saat itu jatuh dari mulut lelaki tua itu, itu berubah menjadi gelombang suara yang meraung di langit, menyebabkan sejumlah besar riak muncul di udara di sekitar mereka. Faktanya, saat udara bergetar, retakan kecil dan samar muncul di angkasa. Su Ming menanggung beban gelombang suara. Rasa sakit yang tajam menjalar ke kedua jarinya. Dia segera mundur dan mengaktifkan kecepatan penuhnya untuk mundur sejauh 80 kaki sebelum dia berhasil berdiri diam. Tetesan darah mengalir di sudut bibirnya. Pada saat yang sama, empat busur panjang menyerbu ke arahnya dari belakang. Ketika mereka baru saja akan mendekatinya, Taimu tiba-tiba berteriak pada mereka. Kalian berempat, kembali, kamu bukan lawannya. Empat busur panjang itu membeku sesaat, lalu segera melesat ke langit. Kemudian di udara, mereka bergegas menuju Taimu untuk tiba di belakangnya, muncul kembali sebagai orang-orang dari busur itu. Mereka berempat mengerutkan kening dan menatap Su Ming dengan permusuhan. Seperti yang diharapkan dari seorang dukun akhir, sebagai dukun pertempuran akhir, kekuatan fisikmu telah melampaui kekuatan manusia dan menjadi milik para orang suci, senior Taimu. Saya adalah orang tanpa bakat, jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk mengajari saya lagi. Su Ming menyeka darah di sudut bibirnya, dan matanya meluap dengan niat bertempur. Bodoh yang terlalu percaya diri. Dalam lima tarikan napas, aku akan mengambil hidupmu. Taimu mengangkat kaki kanannya dan menginjak tanah. Dengan satu langkah itu, tanah segera mulai bergetar hebat. Sebuah rebound yang kuat ditembakkan dari bawah Su Ming, dan dia melompat ke langit. Tapi saat Su Ming melompat, Taimu menggunakan kekuatan langkah itu dan melompat ke udara. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya langsung ke tempat Su Ming berada. Gelombang ilusi di belakangnya terwujud saat dia menyerang, berguling dengan keras, lalu berubah menjadi hiu greenback raksasa. Ketika hiu itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menyerbu ke arah Su Ming, nafas pertama lewat. Itu diikuti segera setelah Taimu mencabut tinjunya dengan cepat, lalu melemparkannya sekali lagi. Kepalan kedua menyebabkan langit dan bumi bergemuruh, dan gelombang menyebar ke seluruh area secara tiba-tiba, menutupi hampir setengah dari langit. Pada saat yang sama, gelombang diaduk, menyerbu ke arah Su Ming, itu berubah menjadi gurita hitam dengan banyak tentakel yang bergegas menuju Su Ming di antara ombak. Ini adalah nafas kedua. Ketika nafas ketiga tiba, Taimu menghantam ketiga kalinya di udara. Dengan satu kepalan itu, gelombang ilusi yang menyelimuti separuh langit diaduk sekali lagi, berubah menjadi kura-kura gelap raksasa yang mengayunkan ekornya ke arah Su Ming dengan kekuatan yang menyebabkan ledakan keras terdengar di udara, suara itu hanya muncul ketika ada gelombang kejut di udara. Setelah Taima melepaskan tiga pukulan itu, dia melihat Su Ming dari udara, dan tatapannya seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia memiliki keyakinan bahwa medial saman yang agak kuat ini tidak dapat bertahan melalui tiga gaya pertama dari Four Beast Fish miliknya. Para dukun yang menonton di bawah tanah semuanya sangat terkejut, dan mereka semua memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dukun akhir. Mereka semua terdiam. Su Ming memandangi ombak yang menderu-deru di langit dan tiga makhluk laut ganas yang menyerbu ke arahnya, dan air laut yang mengelilinginya juga membuat Su Ming tahu bahwa mustahil baginya untuk menghindarinya. Saat itu, kilatan cemerlang muncul di matanya. Dukun pertempuran terakhir, Su Ming segera mengangkat lengannya, dan mereka mulai meninggalkan bayangan setelah dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah diubah beberapa kali, cahaya hitam tiba-tiba bersinar di sekitar tubuhnya. Han Mountain Bell terwujud dalam bentuk ilusi, dan seketika itu menutupi seluruh tubuhnya, raungan mengejutkan keluar darinya. Saat raungan itu terdengar dan tiga makhluk laut ganas itu mendekat, hal yang membuat semua orang di bawahnya bisu karena terkejut terjadi tepat di depan mata mereka. Makhluk itu adalah binatang buas, binatang buas raksasa dengan sembilan kepala, enam di antaranya memiliki mata terbuka saat terangkat ke langit. Makhluk ganas itu terwujud dari Han Mountain Bell, dan saat ia muncul, kekuatan dunia melonjak ke arahnya dari segala penjuru, menyebabkan tubuh makhluk itu langsung mendapatkan bentuk fisik. Saat meraung, enam kepala itu menabrak tiga makhluk laut. Ekspresi Taimu berubah untuk pertama kalinya. Kekuatan Suming sangat mengejutkannya, dan pada saat itu, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan memberikan pukulan keempat. Pukulan itu segera membuat semua air laut di sekitar Suming bergerak dan melonjak lebih tinggi ke langit, menyebabkan daerah di sekitarnya menjadi kosong dari air laut. Pada saat yang sama, air yang naik ke langit di atas Suming berkumpul untuk membentuk kepalaan raksasa. Kepalan tangan itu seluruhnya berwarna biru-biru dan terbuat dari air laut. Tampaknya berukuran beberapa ratus kaki, dan pada saat itu, ia jatuh, langsung menuju binatang berkepala sembilan. Suara booming langsung bergema di udara dan menyebar ke seluruh saman Siti, menarik perhatian semua saman. Faktanya, berserkers dan immortals yang datang sendiri ke saman Siti juga segera melihat ke atas dengan perubahan ekspresi mereka. Saat suara ledakan berlama-lama di udara di tempat di mana Suming dan Taimu bertarung, air laut ilusi menghilang, ketiga makhluk laut itu terkoyak, tinju raksasa di langit juga hancur inci demi inci dan menghilang menjadi ketiadaan. Wajah Taimu gelap saat dia berdiri di udara. Dia menatap Suming tepat di depannya, yang terungkap setelah binatang berkepala sembilan itu juga hancur dan menghilang. Kamu cukup bagus, tapi jika kamu ingin bertarung melawanku, kamu masih melebih-lebihkan dirimu sendiri. Taimu mengeluarkan harum dingin. Dia mengambil langkah menuju Suming, dan niat membunuh di matanya bersinar cemerlang. Apakah saya sekarang? Suming menyeka darah di sudut bibirnya dan menyeringai. 430. 430. Terima kasih.